Pria Bajingan 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 Yu Chen dia mabuk Aku datang untuk minum menggantikannya Bodoh Sudah dijual masih saja membantu menghitung uang Nona Leng Ku dengar Anda di sini Aku dan Zimo datang untuk memberi salam Chen Xing Nona Leng memberimu minum anggur semahal ini Itu adalah keberuntungan yang kamu halopakan selama beberapa kehidupan Cepat minum Kalau aku minum Kamu akan menandatangani kontraknya Minum saja dulu Kamu mempermainkanku Memang aku sedang mempermainkanmu Aku sama sekali tidak berniat menandatangani kontrak ini Bagaimana bisa kamu seperti ini Berani sekali kau berteriak padaku Yu Chen Kamu membiarkan orang seperti ini minum untukmu Menghadapi ejekan dan cemohan semua orang Pacarnya tidak hanya tidak membelanya Tetapi juga bergabung dengan orang lain untuk menindasnya Kemudian, wanita kaya itu bahkan menyuruh orang-orangnya Gicet Kogai Faralem Chow Chong Kota Tiak Tuk Epo Umru Suami gadis itu tanpa ragu-ragu Langsung mengambil botol minuman keras dan menuangkannya ke mulut istrinya Setelah minumannya habis Wanita kaya itu masih belum puas Ia bahkan menyuruh pria itu untuk menamparkan gadis itu Yu Chen Tampar mukanya untukku Tampar sampai aku bilang berhenti Kenapa orang yang aku cintai selalu menyakitiku seperti ini Chen Xing Ku rasa kau sekarang seperti anjing basah kuyuk Benar-benar menyedihkan Orang seperti dia memang pantas mendapat pelajaran Pasti kau menggunakan wajah ini untuk merayu Yu Chen Kan, wajah ini memang cantik Tapi aku muak melihatnya Gimana? Nih, lebih baik hancurkan saja Pas banget Sekarang kita tidak perlu tintas tempel lagi Surat perjanjian cerai Yu Chen sekarang milikku Tentu saja harus bercerai denganmu Bukan begitu Kan, kau tahu apa yang harus dilakukan Kan, tahu Ngapain? Jangan, jangan Sampah Jangan tempel ke aku Aku jijik Selain kali bertemu aku Ingatlah untuk menghindar Halo sayang Aku segera sampai Xing 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 Chen Xing Bicara sesuatu Jangan menakutiku Chen Xing Cepat Xing Xing dalam bahaya CE OSIA sudah mengemudi secepat mungkin Sebentar lagi sampai Bagaimana adikku? Pasien dipaksa minum banyak alkohol Wajahnya Diduga dirusak setelah ditampar berkali-kali Belakang kepalanya juga terbentur Tulang tangannya juga patah berkeping-keping Kondisinya tidak optimis Dipaksa minum alkohol Ditampar Dirusak Patah tulang Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang berani berbuat sekejam itu padanya? Lalu Kapan dia akan bangun? Berdasarkan diagnosis awal Pasien mengalami benturan keras di kepala Mental pasien juga sangat terbuncang Saraf otaknya rusak parah Dihawatirkan akan menjadi Menjadi pikun Apa? Adikku Setiap kejadian Satu persatu Kakak akan membalaskan dendam untukmu Sepuluh kali Seratus kali lipat CE OSIA sudah menemukannya Katakan Hari ini di hotel Mantan pacar adikmu Fuzimo dan teman sekelas lamanya Yuzisi Pertama Mereka memaksa adikmu berlutut dan meminta maaf Lalu melayaninya makan Lalu Leng Sueshu Nona muda keluarga Leng Memaksanya minum alkohol Merusak wajahnya Dan menginjak jari-jarinya hingga patah Suaminya Yu Chen berselingkuh Menamparnya Dan memaksanya menandatangani perjanjian cerai Saat terjadi perebutan Adikmu mengalami benturan keras di kepala Manajernya Shen Hui Juga berpihak pada mereka dan ikut menindas adikmu Fuzimo Yu Sisi Leng Sueshu Yu Chen Shen Hui Kalian semua Tunggu saja CE OSIA Besok Anda akan menghadiri jamuan kepulangan Leng Sueshu juga akan datang Baiklah Mari kita mulai dengan dia Siapkan hadiah untukku Aku ingin memberikannya langsung padanya Baik Hari ini adalah jamuan kepulangan CEO Musia Siaran Juga merupakan hari besar bagi keluarga Leng kita Semua yang datang ke sini adalah tokoh-tokoh terkenal dari berbagai kalangan di Binceng Sebentar lagi Banyaklah berinteraksi dengan mereka Mereka akan menjadi koneksimu di masa depan Baik Tenang saja Aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik Kalau begitu ayo Aku akan memperkenalkanmu CE Oliu CE Ohan Nona Leng Nona Leng Sekarang Anda sangat terkenal Nona Leng masih muda Tetapi sudah mengemban tanggung jawab besar Masa depannya cerah Musia Pastilah mereka melihat bakat Nona Leng Sehingga mereka bergegas kembali dari luar negeri dan bersikeras untuk menandatangani kontrak dengan keluarga Leng Kerjasama antara Musia dan keluarga Leng Aku rasa Ini sudah pasti Kalian bertiga terlalu memuji Tunggu keluarga Leng mendapatkan kerjasama dengan Musia Sue Xiu pasti akan mengadakan pesta Saat itu Kedua CE O harus datang untuk menghormatinya Tentu saja Harus pergi Harus pergi Benar Lupa memperkenalkan Ini pacarku Yu Chen CE Ohan CE Oliu Halo Yu Chen Aku panggil kamu Xiao Yuya Baik Kau benar-benar beruntung Bisa mendapatkan wanita hebat seperti Sue Xiu Betul 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 Beraura sangat elegan Wanita ini Jangan-jangan dia adalah orang itu Dia Dia berpakaian sangat elegan Dan tubuhnya juga sangat bagus Pasti dia adalah CE Osea Aku tidak menyangka CE Osea benar-benar datang Kita harus memanfaatkan kesempatan ini Kita ngobrol dengannya nanti Ngobrol terus ngobrol Temukan proyek Kita berdua bisa menghasilkan banyak uang lagi Benar Benar Nona Leng Bagaimana kalau Anda juga ikut Keluargamu Di mata CE Osea Adalah orang yang sangat dihormati Kita tidak terlalu akrab dengan CE Osea Jika Nona Leng bisa menemani kita Perkenalan Perkenalan Tidakkah lebih baik CE Osea Nona Leng CE Osea memanggil Anda Dialah CE Osea Sungguh lucu Kedua direktur mungkin salah paham Orang ini Bukan CE Osea Dia hanya mantan pacarku yang tidak berguna Seorang pelayan hotel Mantan pacar yang tidak berguna Yu Chen Sudah menikah selama 3 tahun Chen Xing di matamu ternyata seperti ini Apa? Pelayan terlalu gembira Bagaimana bisa pelayan juga bisa datang ke ruang banquet Menurutmu Pesta seperti ini Apakah Mana mungkin orang rendahan seperti dia bisa masuk ke sini Ini lelucon Kan Gadis muda Kenapa kamu tidak belajar sesuatu yang baik Masih muda Lihat 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 pakaianmu Menyelinap ke ruang pesta seperti ini Apakah kamu dibuang oleh si Yu kecil itu Dan sekarang berhayal untuk menemukan pacar baru di sini Mengejar kekayaan Aku lihat tubuhmu cukup bagus Wajahmu juga cantik Bagaimana kalau aku kenalkan kamu dengan tukang sampah di perusahaanku Kamu benar-benar tidak tahu malu Kamu pikir aku akan kasihan dan balikan denganmu hanya karena kamu mengikutiku sampai di sini Ini bukan tempat untuk orang sepertimu Pergilah dari sini dengan pakaian sewaan murahanmu Keluar Yu Chen Kamu terlalu memuji dirimu sendiri Apakah aku pantas berada di sini atau tidak Itu bukan urusanmu Terlebih lagi Pengkhianat sepertimu inilah yang benar-benar ingin menempel pada kekuasaan dan kekayaan di sini Apa yang kamu bicarakan Hanya orang rendahan sepertimu yang akan mengejar kekayaan dan kekuasaan Aku sendiri adalah orang yang berkuasa Bagaimana bisa dibilang mengejar kekayaan dan kekuasaan Kamu bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan ibumu sendiri Masih berani bicara besar di sini Cepat pergi Pergi ke rumah sakit dan periksakan kepalamu Biaya pengobatan ibu sakit Kenapa kamu menyembunyikan hal seperti ini dariku Sepertinya pelajaran kemarin belum cukup untukmu Sampai-sampai kamu lupa apa yang aku katakan dan berani muncul di hadapanku Kalau begitu Aku tidak keberatan memberimu pelajaran lagi Pelajaran apa hakmu mengajariku Chen Xing Tutup mulut kotorku Nona Leng adalah putri keluarga Leng Beraninya kamu membantah Identitasku Kalian tidak akan pernah bisa menebaknya Seorang pelayan hotel sepertimu Identitas apa yang kamu punya Jika aku memberitahumu identitasku Kamu akan takut mati Benar-benar lucu Kalau begitu katakan saja Siapa kamu sebenarnya Katakan saja agar kami juga tahu Biarkan kami melihatnya juga Katakan Aku siaran CEO perusahaanmu siar Kamu siaran Chen Xing Kurasa kamu sudah gila Kamu berani-beraninya mengaku sebagai CEO siar Aku menikah denganmu selama 3 tahun Aku tahu persis orang seperti apa kamu Kamu hanyalah seorang pelayan hotel yang tidak berguna Kamu berani-beraninya menyamar sebagai CEO siar di sini Tahu konsekuensinya Asisten CEO siar Zhang Tianqiang Sedang dalam perjalanan ke sini Kebohonganmu akan segera terbongkar Baiklah Kalau begitu tunggu saja sampai Zhang Tianqiang datang Dan memberitahu kalian sendiri Aku apakah aku siaran Asisten perusahaan musia Chen Hong Tiba Asisten Zhang Tianqiang Kenapa dia yang datang Kenapa kamu belum meminta maaf kepada asisten Chen Ada apa ini Asisten Chen Anda tidak tahu Wanita ini berani-beraninya mengaku sebagai CEO siar Benar-benar tidak tahu malu Cepat beritahu mereka apakah aku siaran atau bukan Sudah cukup Pria di depan Anda ini adalah asisten Chen dari Musia Group Apakah kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah CEO siar Sampah masyarakat yang merangkak di dasar Bahkan datang ke ruang pesta untuk mencari perlindungan Berani-beraninya menyamar sebagai CEO siar HMPH Benar-benar tidak tahu malu dan berani Ketidaktahuan melahirkan keberanian Kebohonganmu akan terbongkar dalam hitungan detik Aku belum pernah melihat pembohong sepertimu seumur hidupku Untuk apa kalian terburu-buru Apakah aku benar-benar siaran Chen Hong Beritahu mereka Beraninya kamu Kamu mengandalkan fakta bahwa CEO siar Tidak pernah menampakkan diri di depan umum Untuk berani-beraninya menyamar sebagai dia Kamu tidak mengenalku Kenapa aku harus mengenalmu siapa kamu sebenarnya Aku rasa pelayan di pintu hari ini terlalu ceroboh Sampai-sampai membiarkan sampah sepertimu masuk ke sini Chen Xing Apa kamu dengar apa yang dikatakan asisten Chen Kebohonganmu tidak dapat disangkal lagi Apalagi yang bisa dikatakan Berani-beraninya menyamar sebagai CEO siar Benar-benar tidak tahu hidup atau mati Zhang Tianqiang memintamu datang Bukankah untuk memberikan hadiah untukku Sekretaris Zhang Dia memang memintaku untuk memberikan hadiah Tapi untuk CEO siar Bukan untuk sampah sepertimu yang tidak tahu dari mana asalnya Hadiah dari CEO siar ini khusus diberikan kepada Nona Leng Sueshu Tidak ada hubungannya denganmu Bawakan hadiahnya Hadiah ini dari CEO siar untukku Sueshu Lihat CEO siar benar-benar kamu Bahkan secara khusus mengirim orang untuk mengantar hadiah kepadamu Nyata sekali bahwa Nona Leng adalah juru bicara yang luar biasa yang disukai oleh Moha Dan dia sangat disukai oleh CEO siar Kerjasama antara keluarga Leng dan Moha Hari ini pasti akan berhasil Chen Xing Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu takut kebohonganmu terbongkar? Bukankah kamu bilang kamu adalah CEO siar? Lalu katakan padaku Apa hadiah ini? Apakah kamu tidak tahu bagaimana harus berbohong? Kebohonganmu hanya perlu disentuh sedikit Maka akan hancur Dia siapa? Dia pantas tahu CEO siar memberi hadiah apa untukku Kebohongan sudah diungkap oleh asisten Chen Buruan kabur Masih berani berdiri di sini Sungguh tidak tahu malu Tentu saja aku tahu apa yang ada di dalamnya Karena akulah yang memberikannya Chen Xing Jangan-jangan kamu takut diusir Jadi sengaja bilang kamu yang memberi hadiah Buka matamu dan lihat baik-baik Hadiah ini untuk mengantarmu ke peristirahatan terakhir Kamu ngomong apa sih? Kamu berani bilang untuk mengantar Sue Su ke peristirahatan terakhir Benar-benar sebuah lonceng Ini ini benar-benar jam Bagaimana kamu tahu kalau hadiah ini adalah sebuah lonceng? Tentu saja aku tahu Karena hadiah ini aku yang kasih sendiri Jangan bilang kamu benar-benar CEO siar Ini sama sekali tidak mungkin Aku menikah dengannya 3 tahun Dia hanyalah seorang wanita yang selalu berkutat di dapur Bagaimana mungkin dia CEO siar? Kebetulan saja menebak dengan benar hadiah yang ada di dalamnya Lagi pula CEO siar sangat menghargai Sue Su Bagaimana mungkin dia memberinya lonceng kematian? Dan kamu Hanyalah orang yang mengarang cerita untuk menarik perhatian orang lain Aku memberinya lonceng kematian Karena cukup Kamu tidak hanya sekali atau dua kali menyamar sebagai CEO siar Bahkan berani memutarbalikkan arti hadiah CEO siar Nona Leng Lonceng dalam hadiah ini jelas terinspirasi dari kalimat Langit dan bumi dipenuhi dengan keindahan Dan itu tidak terbatas pada tempat yang jauh Kalimat ini menyiratkan bahwa Nona Leng adalah orang yang luar biasa Jelas-jelas kamu yang salah paham maksudku Kan Kamu ini apa aku hanya menyampaikan sudut pandang dan maksud CEO siar Tidak ada hubungannya denganmu Begitu rupanya CEO siar sangat menghargai Nona Leng Bagaimana mungkin dia memberinya Lonceng kematian Wanita yang hidup di sudut gelap Bagaimana mungkin pikiranmu seperti itu? Kamu sedang mencoba menyesatkan kami Ah Ternyata CEO siar melihat Nona Leng cerdas dan berbakat Lonceng ini memiliki arti seperti itu Begitu rupanya CEO siar benar-benar berhati-hati Bahkan secara khusus mengirimi saya hadiah Sue siu benar-benar merasa sangat tersanjung Hadiah ini Asisten Chen Tolong sampaikan terima kasihku kepada CEO siar Chen Xing Kamu ini sampah memalukan Sengaja menyesatkan semua orang dengan mengatakan bahwa kamu adalah CEO siar Dengan jahatnya mengarang cerita untuk mencemarkan nama baik Nona Leng Berapa banyak nyawa yang kamu punya Berani-beraninya kamu menyinggung keluarga Leng Dan juga hukuman dari Musia Group Kalau aku jadi kamu Aku sudah tidak punya muka untuk tinggal di sini Sudah pergi dari tadi Chen Xing Sekarang juga kamu pergi dari sini Kalau tidak Aku tidak keberatan menyeretmu ke kantor polisi Menyuruhku pergi Apa kalian tahu Kalau aku pergi Pesta ini tidak perlu dilanjutkan Pesta ini diadakan untuk CEO siar Jangan bilang maksudmu kamu CEO siar Mengaku diri sebagai CEO siar Kamu benar-benar tidak tahu malu Kamu benar-benar tidak masuk akal dan tidak bisa diajak bicara Kamu tidak hanya mengutuk Sue siu Dan berani mengucapkan kata-kata sombong di depan asisten Chen Aku tahu kamu adalah orang yang tidak berguna dan tidak tahu malu Hanya mengincar kekayaan Aku benar-benar sangat kecewa padamu Aku juga baru pertama kali melihat orang yang begitu berani dan lancang Berbicara sembarangan Asisten Zhang Tianqiang benar-benar bodoh Kamu keterlaluan meniru CEO siar tidak cukup Kamu bahkan berani menghina sekretaris Zhang Siapa yang memberimu keberanian? Aku sudah memberimu kesempatan Karena kamu sendiri tidak mau berlutut Maka aku akan membantumu berlutut Kamu ini apa? Berani memukulku Beraninya kamu melawan aku Aku sudah katakan padamu Identitasku Kalian tidak akan bisa menebaknya Jika kalian berani berbicara kasar lagi Kalian tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai CEO siar Kan? Aku memang CEO siar Lucu sekali CEO siar di belakang kami adalah legenda bisnis Elit di industri ini Cuma kamu yang berani-beraninya menyamar sebagai CEO siar Sampah sepertimu Bahkan tidak pantas untuk mengikat tali sepatu CEO siar Beraninya kamu menyamar sebagai CEO siar Asisten Chen sudah berkali-kali membongkar kebohonganmu Kamu masih saja tidak berubah Wanita sepertimu Benar-benar tidak pernah ku dengar Kamu akui saja kalau kamu itu sampah Terus kenapa? Semua orang di sini tahu kalau kamu itu sampah Dengan begitu Kamu hanya akan terlihat murahan Chen Xing Kamu membuat semua orang muak sampai ke titik ekstrim Aku sudah bilang Kalau aku pergi Pesta ini tidak perlu dilanjutkan Kamu masih menyamar sebagai CEO siar Kalau kamu tidak kenal aku Panggil Zhang Tianqiang kemari Datang dalam waktu 2 menit Beritahu semua orang di sini Apakah aku CEO siar atau bukan Nama sekretaris Zhang juga kamu sebut sembarangan Bahkan jika sekretaris Zhang datang Kamu tetap tidak mungkin CEO siar Kalau sekretaris Zhang tidak datang Aku pasti akan membuatmu malu Karena Chen Xing ini tidak mau berbalik sampai menabrak tembok selatan Kalau begitu Tolong asisten Chen Hubungi sekretaris Zhang Suruh dia kemari sebentar Sekaligus memberi pelajaran kepada sampah yang menyamar sebagai CEO siar ini Ponsel sekretaris Zhang sedang mati Dia baru saja menghadiri rapat darurat Tidak ada yang bisa menghubunginya Tidak bisa tersambung Zhang Tianqiang Aku beri waktu 2 menit untuk muncul di aula Kalau tidak Besiaplah dipecat Kebetulan sekali Aku tersambung Tidak ada yang bisa menghubunginya Bagaimana mungkin kamu bisa Jangan-jangan kamu hanya memutar nomor acak dan mengejek kami di sini Jangan bilang itu nomor 10.086 Benar atau tidak 2 menit lagi akan terungkap Kita semua akan menunggu kamu 2 menit Jika 2 menit berlalu dan sekretaris Zhang tidak datang Aku akan membuatmu tidak bisa hidup tenang Telepon yang bahkan tidak bisa kuhubungi Bagaimana mungkin kamu bisa menghubunginya Aku sarankan Jangan bicara besar lagi Kalau tidak Sekretaris Zhang benar-benar selesai rapat dan kembali Kamu tahu konsekuensinya Zhang Tianqiang di mata kalian seperti gunung yang tinggi Tetapi di sini Dia hanya pantas tunduk Kita sudah menikah selama bertahun-tahun Kemampuan kamu berbicara besar semakin meningkat Tahukah Anda semua Dia telah berulang kali mengatakan kepada saya Bahwa dia memiliki seorang kakak perempuan Yang merupakan CEO Moha Group Tetapi hari ini Dia muncul sendiri Mengatakan bahwa dia sendiri adalah CEO Moha Group Sungguh menggelikan Selama ini kamu benar-benar menderita Harus bersama orang gila Dua menit sudah berlalu Sekretaris Zhang belum datang Bagaimana kamu menjelaskannya kepada semua orang Coba tebak Zhang Tianqiang Berani dia melawan perintahku Hari ini kamu sudah menyinggung begitu banyak orang terkenal Terus-menerus bersikap semena-mena Kalau kamu tidak bersujud dan meminta maaf kepada semua orang di sini Jangan harap kamu bisa keluar dari pintu ini Lihat siapa yang berani Sekretaris Zhang Anda datang Bukankah Anda baru saja pergi rapat Aku pergi ke mana Melakukan apa Harus melapor padamu juga Ponsel Anda baru saja mati Dan dia Wanita ini bernama Chen Xing Dia berani sesumbar bisa menghubungimu Dan mengatakan bahwa Anda dapat tiba di sini dalam waktu 2 menit Anda tidak tahu Orang ini sangat berani Berani-beraninya menyamar sebagai CEO Sia Kebetulan Anda datang saat ini Saya pikir Kamu pikir apa kamu pikir aku datang ke sini karena menerima teleponnya Sudah ku bilang Bagaimana mungkin Sekretaris Zhang terburu-buru datang hanya karena panggilan telepon darinya Pasti Sekretaris Zhang sibuk menyelesaikan rapat dan mampir ke sini Kamu tidak berguna sekarang apalagi yang ingin kamu katakan Chen Hong Beginikah caramu bekerja Mulai hari ini Kamu dipecat Sekretaris Zhang Saya-saya Beraninya kau menghinanya sebagai orang tidak berguna Sekretaris Zhang Apa maksudnya ini Maksudnya Aku datang ke sini bukan hanya karena sudah menyelesaikan urusanku sendiri Apa maksudmu Apakah Sekretaris Zhang mengatakan bahwa Anda datang ke sini karena dia menelpon Anda Bagaimana mungkin Dia hanyalah sampah pelayan di hotel Seorang gadis yatim piatu tanpa ayah Mulutmu sangat kotor Sekretaris Zhang Saya-saya Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan Sepanjang hari mengandalkan namaku untuk pamer di mana-mana Sekarang berani-beraninya menginjak-injak kepalanya Aku rasa kamu tidak tahu bagaimana cara menulis Maafkan aku Aku datang terlambat Aku telah mengacaukan masalah ini Baguslah kalau kamu mengaku salah Jangan ulangi lagi Baik Tangkap Leng Sueshu dan Yuchen Sekretaris Zhang Apa maksudmu Sekretaris Zhang Pasti ada kesalahpahaman Bukankah seharusnya menangkap wanita bernama Chen Xing itu Benar Lepaskan aku Chen Xing Apa ini ulahmu Kan Sekretaris Zhang Sekretaris Zhang Bicaralah baik-baik Keluarga Xia dan keluarga Leng kami memiliki hubungan yang baik Barusan Ceo Xia memberiku hadiah Kenapa tiba-tiba memperlakukanku seperti ini Bukankah seharusnya bertanya pada Ceo Xia Tanya Ceo Xia Ceo Xia yang menyuruhku melakukan ini Kamu telah memprovokasi orang yang salah Maka kamu harus dihukum Ceo Xia memberimu hadiah wajahmu benar-benar tebal Ceo Xia memberimu hadiah kematian Apa Benar Hancurlah aku Ku bilang juga Menyinggung orang yang salah Akhirnya akan seperti ini Lain kali Buka matamu lebar-lebar dan jalani hidupmu Orang-orang Paksa dia minum Sing-sing Lihat mereka berani memaksamu minum alkohol Kalau begitu Aku akan membalas dengan cara yang sama Tapi ini semua hanyalah hidangan pembuka Aku akan perlahan-lahan membuat mereka menerima lebih banyak hukuman Masih banyak hari esok Kakak akan membuat mereka tahu seperti apa rasanya hidup lebih buruk daripada mati Tanganku Inilah balasan yang pantas kamu terima Mulai hari ini Semua kerjasama antara keluarga Leng dan perusahaan Musya Semuanya dihentikan Semua rantai industri keluarga Leng Selama terkait dengan perusahaan Musya Semuanya dihentikan Sekretaris Zhang Kenapa Apa sebenarnya kesalahanku Katakan padaku Kau telah memprovokasi orang yang salah Jika kamu ingin keluargamu beroperasi kembali Pergilah berlutut di depan pintu Vilano Satu Tianzi Kota Bin Jika Ceo Sia setuju Mungkin keluarga Leng kalian bisa beroperasi kembali Tentu saja Itu tergantung pada suasana hati Ceo Sia Aku rasa perjamuan ini tidak perlu dilanjutkan Untuk hal-hal selanjutnya Kamu urus sendiri Berhenti Hari ini dia begitu sombong Menyinggung begitu banyak orang penting Dan ingin pergi begitu saja Sekretaris Zhang tidak mengatakan bahwa kamu benar-benar Ceo Sia Kau masih ingin pergi seperti ini Sekretaris Zhang belum membicarakan urusanmu Siapa yang memberi kalian keberanian? Kakak kamu salah orang Memukulmu memang tujuannya Biar aku yang menangani sisanya Silahkan lanjutkan Kalian sampah yang merendahkan orang Kupikir perjamuan ini juga tidak perlu dilanjutkan Tokoh utamanya sudah pergi Untuk apa melanjutkannya? Aku benar-benar kecewa pada orang-orang penting di Kota Bin ini Kesempatan sebagus ini ada di depan mata kalian Kalian tidak menghargainya Pantas saja Kota Bin menjadi suram dan kacau karena kalian Dengan otak kalian seperti itu Pantas saja Maksudnya Bukankah dia mengatakan bahwa dia benar-benar Ceo Sia? Mungkinkah Chen Xing benar-benar Ceo Sia? Ceo Sia Maafkan aku Hari ini Dewan Direksi tiba-tiba mengadakan rapat penting Aku tidak menyangka Chen Hong akan menangani masalah ini seperti ini Sudah ku bilang Tidak akan ada lain kali Bagaimana kabar adikku? Pihak rumah sakit mengatakan bahwa yang terbaik adalah dipindahkan ke rumah sakit spesialis di luar negeri Maka Kirim dia ke luar negeri Hubungi ayahku Masalah ini Kamu harus mengurusnya sendiri Baik Kali ini Aku pasti akan mengantar Nona Chen ke luar negeri Nona Sia Ini adalah kartu hitam tertinggi Dapat digunakan hingga 1 triliun Selain itu Aku dapat kabar bahwa Shen Hui Fuzimo Dan Yu Sisi Orang-orang yang menindas adikmu hari itu Sekarang berada di Hotel Tianzee Hotel Tianzee akan mengadakan lelang hari ini Mereka akan pergi ke sana Dan pada lelang nanti Akan ada kalung yang ingin kamu belikan untuk Nona Chen Baiklah Beli saja hari ini Nanti berikan pada adikmu Pasopir Ke Hotel Tianzee Adikku bekerja di hotel ini Chen Xing Wajahmu sudah sembuh Kau hanya seorang pelayan Beraninya kau berada di lobi hotel ini Pantaskah kau Kau benar-benar mengotori lobi ini Aku tidak pantas Apa kau pantas Chen Xing Bagaimana caramu bicara pada Sisi Kau tidak melihat dirimu sendiri Kau itu apa Bagaimana bisa dibandingkan dengan Sisi Sisi adalah manajer di perusahaan musia Sedangkan kau Hanyalah seorang pelayan bau Manajer perusahaan musia Benar Sekarang kau takut Kan Kalau begitu cepat pergi Melihatmu saja aku sudah muak Pergi kurasa orang yang seharusnya pergi adalah kau Hanya seorang manajer perusahaan musia Berani-beraninya kau sombong di depanku Kalau begitu mulai sekarang Kau dipecat dari perusahaan musia Dia bilang dia ingin memecatku dari musia grup Chen Xing Bisakah kau tidak mempermalukan diri sendiri di sini Dengarkan apa yang kau katakan Apa kau tidak merasa itu lucu Kau memecat Sisi Siapa dirimu Berani-beraninya memecat Sisi Karena aku adalah CEO musia corporation Siaran Aku benar-benar akan mati tertawa Kau menjadi pelayan Benar-benar sia-sia Jangankan menjadi CEO sia Bahkan untuk membawakanku sepatu saja kau tidak pantas Siapa yang memberimu keberanian Dimana manajer kalian cepat usir orang ini Bukankah ini Tuan Fu dan Nonayu Ada apa dengan kalian berdua Karyawanmu membuat keributan di sini Apa kau tidak akan mengurusnya Chen Xing Bukankah kau sudah dipecat siapa yang mengizinkanmu di sini Hotel ini ada acara lelang hari ini Cepat pergi dari sini Kalau sampai menyinggung orang-orang penting Kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya Jadi kau sudah dipecat Chen Xing Kalau begitu cepat pergi Keluar Orang-orang usir dia keluar Kulihat siapa yang berani Kartu Supreme bagaimana kau bisa memiliki kartu ini Kartu ini hanya dimiliki oleh CEO sia dari Musia Corporation Jangan-jangan Kau Manajer Sen Apa ini? Apakah ini hebat? Tentu saja hebat Ini adalah kartu Supreme satu-satunya di dunia Dengan kartu ini Kau dapat dengan mudah membelanjakan satu triliun Dan kartu ini hanya dimiliki oleh pemegang kekuasaan Musia Group Hanya akan muncul di tangan siaran Ketua Musia Group Jadi Kau Kenapa kartu ini ada padamu? Cepat katakan yang sebenarnya Dari mana kau mendapatkan kartu ini? Katakan Apa kau mencurinya? Ternyata kau adalah pencuri Kau mencuri kartu ini dari mana cepat kembalikan? Jika kartu ini benar-benar sekuat yang dikatakan Sen Hui Mana mungkin aku bisa mencurinya? Kartu ini sama sekali tidak mungkin dicuri Jadi Kau benar-benar Mungkinkah Kau Bagus sekali Tidak mencuri Berarti itu palsu kau yang memalsukannya Beraninya kau Demi kesombongan Kau berani-beraninya memalsukkan kartu Supreme Kau tahu konsekuensinya Kan? Palsu Palsu Chen Xing Kau hanyalah seorang pelayan kecil Bagaimana mungkin kau memiliki kartu ini? Aku hampir saja tertipu olehmu Kartu ini pasti palsu Ternyata palsu Beraninya kau Bagaimana apa aku benar? Manager Sen Orang ini sungguh berani Berani-beraninya memalsukkan kartu Supreme Hukuman apa yang pantas untuknya? Kau memalsukkan kartu Supreme Kau pantas mati Seharusnya aku langsung menelpon manajer umum Tianzhe Dan membiarkan dia datang untuk menghukumu secara pribadi Tapi Aku bisa memberimu kesempatan Asalkan kau sekarang berlutut di depanku Bersujud dan mengakui kesalahanmu Aku tidak akan melaporkan masalah ini dan mengampunimu Aku Berlutut Minta maaf Ampunilah aku Chen Xing Berhenti Di lantai atas sedang berlangsung lelang Semuanya adalah orang-orang penting Apa hakmu untuk naik kesana? Apa kau mau membawa kartu palsumu itu ke atas dan ikut lelang? Sayang Biarkan saja dia pergi Kalau kartunya tidak bisa digunakan Aku ingin lihat apa yang akan dia lakukan Benar juga Aku tidak akan menghentikanmu Kau sendiri yang mencari kematian Ide bagus Nonayu Biarkan Chen Xing membawa kartu palsu ini masuk Kita akan punya tontonan bagus Nanti Selama dia berani menawar Aku akan memeriksa asetnya Orang-orang yang datang hari ini semuanya adalah orang besar Selama seseorang mengetahui bahwa kartunya palsu Maka dia akan menyinggung semua orang Saat itu aku ingin melihat bagaimana dia akan menghadapinya Coba tebak Berita apa yang ku dapat dari telepon tadi Wanita itu Xia Zong Memang sudah dikonfirmasi identitasnya Tapi dia sama sekali bukan Xia Zong Kalau dia bukan Ceo Xia Maka kalau dia bukan Ceo Xia Lebih baik kita cari Leng Sueshu dan bicarakan dengannya Dia sekarang masih mengira orang itu Xia Zong Sampai tidak berani keluar rumah Bukankah begitu? Kita juga bukannya setiap hari menimbang-nimbang Apakah harus mengunjungi wanita itu atau tidak Betul Sayang sekali Langit juga membantu kita untuk mencari tahu kebenaran Saya telah mengirim orang untuk menemukan Zhang Tianqiang Tebak apa? Zhang Tianqiang telah mengatakan tentang tindakannya Meskipun tidak berbicara Tetapi sudah menyatakan dengan jelas Zhang Tianqiang telah membeli tiket pesawat kembali ke luar negeri Tepat setelah pesta berakhir hari ini Ada apa yang membuat Zhang Tianqiang buru-buru pulang? Maksudmu? Ceo Xia masih di luar negeri dan belum kembali? Benar Lalu Zhang Tianqiang melindungi wanita ini Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja karena wanita ini tidak bermoral Telah naik keranjang Zhang Tianqiang Zhang Tianqiang baru saja keluar untuk membalas dendam untuknya Wanita ini hanyalah seorang pelayan biasa yang licik dan ingin naik ke posisi tinggi Dia berani menipu kita Lain kali jika saya melihatnya Lihat saja bagaimana saya akan menghadapinya Dialah wanita itu Bagaimana bisa seorang wanita rendahan seperti itu datang ke tempat seperti ini? Lelang Ini juga merupakan tempat pertemuan para tokoh terkenal di Binceng Bagaimana bisa ada kotoran tikus seperti itu? Benar Kotoran tikus apa? Orang ini memang belum pernah melihat Terlihat asing Mungkinkah dia adalah seorang taipan kaya baru dari Bincengbro Apaan sih taipan kaya itu? Dia hanya seorang simpanan yang dibiayai oleh pria Sebenarnya dia hanyalah seorang pelayan hotel Dibayar seperti itu menjijikan Pelayan hotel Orang seperti itu tidak pantas berada di sini Manager hotel ini Tidak mengaturnya Betul Tuan Liu memang orang yang mudah lupa Begitu cepat melupakan identitas saya Identitas Identitas apa? Wanita ini mengaku sebagai CEO Moha Siaran Siaran CEO Sia memang CEO Sia Ternyata CEO Sia seperti itu Cantik sekali Maksudku Wanita ini sangat berani Mengandalkan dibiayai oleh Zhang Tianqiang Dia berani mengumbar omong kosong Mengaku sebagai CEO Sia Sayang Kebohongan tetaplah kebohongan Setahu saya CEO Sia masih di luar negeri Belum kembali ke negara ini Palsu Wanita ini sungguh berani dan tidak tahu malu Demi kesombongan Dia begitu tidak tahu malu Saya belum kembali ke negara Jangan berpura-pura lagi Zhang Tianqiang sedang buru-buru pulang Maka CEO Sia tentu saja berada di luar negeri Kalau tidak Jelaskan padaku fakta Zhang Tianqiang kembali Zhang Tianqiang kembali karena dia memiliki sesuatu yang harus dilakukan Siapa yang bisa percaya penjelasanmu? Aku rasa kamu tidak bisa berpura-pura lagi Kamu bilang kamu seorang pelayan hotel Ngapain di sini? Kemana yang sejuk? Pergi ke sana saja Saya adalah siaran Lihat dia Dia masih pura-pura Lihat Baik Lalu ceritakan padaku Mengapa kartu ini Hanya bisa muncul di tangan siaran Muncul di tanganku Mengapa kartu ini Hanya bisa muncul di tangan siaran Muncul di tanganku Ini Ini bagaimana bisa Kartu apa itu? Kartu Ini Mungkinkah kartu legendaris itu Kartu yang bisa overdraft ratusan miliar Kartu yang hanya satu di seluruh dunia Bagaimana mungkin? Menurutmu bukan Ini tidak mungkin Jangan khawatir semua orang Karena kartu ini palsu Saya adalah manajer hotel ini Sementara Chen Xing Hanya seorang pelayan hotel yang menyajikan teh Dan menuangkan air di hotel kami Terlebih lagi dia telah dipecat Chen Xing Cepatlah keluar dari lelang untukku Apa kamu ingin membuat semua orang marah? Ayam hutan selamanya adalah ayam hutan Meskipun dibiayai Tidak akan bisa berubah menjadi burung merak Sekarang kamu membuatku merasa jijik Jika kamu memiliki sedikit rasa malu Maka kamu harus keluar sendiri dari sini Di mataku Kalian semua adalah semut Kurasa Kalian tidak berani ikut lelang bersamaku Kami tidak berani ikut lelang bersamamu Kulitmu benar-benar terlalu tebal Kamu apaan sih? Nona ini tidak berani ikut lelang bersamamu Kamu masih berani memegang kartu palsu itu Dan bersikap sombong di sini Bahkan tidak sopan kepada Tuan Liu dan Tuan Han Sudah lama sekali saya tidak melihat wanita Yang tidak tahu sopan santun seperti kamu Aku juga tidak akan mengusirmu Aku ingin melihat Kartu palsumu itu bisa menarik uang berapa Tidak tahu hidup mati Tunggu apa lagi? Lelang segera dimulai Aku sudah tidak sabar untuk melihat wanita ini diusir Lelang hari ini menarik Seorang simpanan yang dibiayai mengaku sebagai CEO Sia Bahkan masih memegang kartu Aku ingin melihat Bagaimana hari ini untuk mengungkap wanita ini Saat itu aku akan melihat bagaimana dia berlutut Lelang hari ini kita ada dua barang Pertama Kita lelang barang yang pertama Dan yang datang kepada kita sekarang adalah Barang lelang pertama hari ini Sebuah lukisan cat minyak oleh seorang pelukis terkenal di dalam negeri Harga pembukaan 300 ribu Lelang dimulai 310 ribu Tuan ini menawar 310 ribu Adakah yang lebih tinggi? Seorang pria sejati tidak akan merebut apa yang disukai orang lain Istri saya meminta saya untuk menawar barang lain Baguslah kalau begitu Chen Xing Kenapa kamu tidak bicara? Apakah sekarang baru sadar kalau dirimu itu miskin? Sekarang baru tahu takut Kalau begitu cepat enyalah dari sini Kartunya palsu Makanya dia tidak berani menawar denganku Sebenarnya Aku ingin menawar barang yang lain Tapi Tuan Liu Apa kau punya kelainan suka disakiti? Harus ada yang menawar denganmu baru kau senang Kalau begitu Barang ini aku ambil Kau Jangan bilang disakumu ada 300 ribu Jangankan 300 ribu 30 ribu saja aku tidak yakin kau punya Betul 400 ribu 400 ribu Wanita ini menawar 400 ribu 400 ribu pertama 400 ribu kedua Adakah yang menawar lebih tinggi? Sepertinya Zhang Tianqiang memberinya banyak uang tip Dia benar-benar punya uang sebanyak itu Tidak mungkin Chen Xing miskin sekali Satu-satunya tabungannya sudah kuambil Dia tidak mungkin punya uang sebanyak itu Pasti wanita jalang ini ditiduri oleh pria kaya raya mana untuk membiayai hidupnya Tuan Liu Aku rasa wanita ini paling banyak hanya bisa mengeluarkan uang segini Lagi pula Sugar Daddy Nya tidak akan memberinya sebanyak itu Benar sekali 500 ribu Pria ini menawar 500 ribu pertama Chen Xing Tidak ikut lagi Tidak menawar lagi Katanya punya kartu hitam limit triliunan Sekarang tidak berani mengeluarkannya lagi Atau kau juga tahu kalau kartu itu palsu Ketauankan 600 ribu Tidak mungkin Bagaimana bisa Zhang Tianqiang memberimu uang sebanyak itu 700 ribu 800 ribu 900 ribu 1 juta 5 juta dariku 10 juta Ini tidak mungkin Tuan Liu Wanita ini mempermainkanmu Kenapa tidak kau periksa saja asetnya untuk mengungkap identitas aslinya Aduh Kenapa aku tidak kepikiran soal memeriksa aset ya Aku meminta pemeriksaan aset Abis kau Berdasarkan peraturan rumah lelang Pihak yang mengusulkan pemeriksaan aset Maka kedua belah pihak harus diperiksa asetnya secara bersamaan Kalau begitu diperiksa saja Kan Berani tidak Sebaiknya kau cepat akui saja kalau dirimu miskin Lagi pula Pemeriksaan aset akan segera dimulai Kau tidak akan sempat menyesal Mungkin kau tidak tahu Peraturan rumah lelang Tianzhe adalah Jika ketahuan palsu Maka satu jari akan dipotong Ini terlalu menakutkan Wanita ini seharusnya tidak mengatakan bahwa dia kaya jika dia pintar Chen Xing Kamu belum mengaku juga Mengakui apa Aku tidak melakukan kesalahan apapun Mengapa harus mengaku Verifikasi aset Ya aku terima Berani sekali Karena kamu yang mencarinya Jangan salahkan aku karena kejam Silakan tunjukkan uang tunai Cek Kartu bank Atau apapun yang dapat menunjukkan uang tunai Bos ini punya banyak uang Aku akan menggesek kartu Baik Pak Liu Verifikasi aset berhasil Sekarang giliranmu Chen Xing Aturan rumah lelang Jangan coba-coba untuk mengingkari Mau mengingkari Hanya 10 juta Kamu meremehkan siapa Masih berpura-pura Mana kartu black cardmu Kenapa tidak dikeluarkan Hanya 10 juta Tidak perlu menggunakan kartu black card Ini tidak mungkin Berapa banyak pria yang sudah tidur denganmu Sehingga kamu bisa punya uang sebanyak ini Jaga mulutmu baik-baik Manager Sen Tolong serius sedikit Nona ini Verifikasi aset berhasil Jika sudah berhasil Tidak mungkin Benar-benar tidak mungkin Bisakah kita lanjutkan lelang sekarang Saya tidak menginginkannya lagi Itu hanya barang seharga beberapa juta Tidak dibutuhkan lagi Karya seni itu menjadi milik wanita ini Silakan bayar harga yang Anda tawar Nyonya Sekarang kamu tidak punya uang Kan cepat keluar Urusanku bukan urusanmu Dia berani-beraninya masih duduk di sini Tidak bisa Aku harus mengusirnya dari pelelangan hari ini Kalau tidak Aku akan memotong salah satu jarinya Sekarang kita memasuki tahap kedua dari pelelangan hari ini Kami akan membawakan Anda Barang lelang terakhir dari pelelangan hari ini Kalung Heart of the Ocean Harga awal Satu miliar yuan Kenaikan minimum Satu miliar yuan Chen Xing Meskipun sponsormu memberimu sepuluh juta Dia tidak akan bisa memberimu sepuluh miliar Kali ini Harga awal barang tersebut adalah sepuluh miliar Takutnya seumur hidupmu kamu tidak akan pernah melihat uang sebanyak ini Bagaimana kamu tahu aku tidak punya sepuluh miliar Kekayaanku Kalian tidak akan bisa membayangkannya Kalung ini Pasti jadi milikku Ini adalah kalung yang selalu inginku berikan pada Xing Xing Sayang Yang ini Kamu harus memenangkannya Kamu menangkan lelangnya lalu berikan padaku Oke Oke Aku tawar dua puluh miliar Pria ini menawar dua puluh miliar Tiga puluh miliar Tiga puluh miliar untuk pertama kalinya Kamu sama sekali tidak punya uang sebanyak itu Teriak-teriak apa Kamu tahu konsekuensi dari meneriakan harga palsu Bagaimana kamu tahu aku tidak punya tiga puluh miliar Sepertinya sponsormu memberimu banyak ya Kamu benar-benar membuatku muak sekarang Kamu menggunakan uang hasil menjual diri untuk ikut lelang di sini Fuzimo Kamu menggesek kartu Yuzisi Kamu masih di sini untuk membicarakan orang lain Terlebih lagi Aku menggesek kartuku sendiri Berbeda dengan sampah sepertimu Beraninya kamu memanggilku sampah Chen Xing Kamu bosan hidup ya Ikut lelang dengan orang sepertimu Benar-benar membosankan Tidak punya uang Masih di sini mencari perhatian Benar-benar tidak menarik Saya ingin menyalakan lentera langit Nyalakan lentera langit Beraninya dia menyalakan lentera langit Ya Tuhan Barang ini dinyalakan lentera langit Benar-benar tidak menginginkan hidup Apakah kamu tahu arti menyalakan lentera langit Ku beritahu kamu Siapapun yang menyalakan lentera langit Berarti membeli semuanya Harus membeli barang tersebut dengan harga tertinggi Tentu saja aku tahu Kamu tahu tapi kamu masih berani menyalakannya Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang Tindakanku seumur hidup Mengapa harus ku jelaskan padamu Fuzimo Kamu miskin Sayang uang Aku tidak sayang uang Nona Apakah anda yakin ingin menyalakan lentera langit Nyalakan Kamu gila Jangan buang-buang waktu lagi Langsung nyalakan tiga lentera langit Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan Kamu menyalakan tiga Setiap lentera langit harganya dua kali lipat Kamu menyalakan tiga Apa kamu gila Bahkan jika kartu Suprememu asli Itu tidak akan cukup untuk membayar lentera langit ini Kalian benar-benar berpikir kekayaanku hanya kartu kecil ini Kamu hanyalah seorang pelayan Sama sekali tidak punya uang sebanyak itu Tuan Hei Jika orang ini tidak dapat membayar uang sebanyak ini Hukuman apa yang pantas diterimanya Nona Jika anda tidak dapat membayar uang sebanyak ini Sesuai prosedur Kami harus memotong salah satu jari anda Tenang Aku tentu saja bisa membayar uang sebanyak ini Hanya tiga lentera langit sepele Nyalakan lentera langit Orang ini sebenarnya siapa Benar-benar bisa membayar tiga lentera langit Kalau kamu yang cari jangan salahkan aku Aku tawar seribu miliar Aku ingin lihat apakah kamu berani menyalakan lentera langit lagi Kenapa tidak berani nyalakan lentera langit Tambahkan lima lagi Ini Menambahkan lima lampu lagi Benar-benar menambahkan lima lampu lagi Delapan lentera langit Bahkan jika sponsormu menjual seluruh hartanya Dia tidak akan mungkin bisa membayarnya Aset seribu miliar Sudah melebihi batas kartu hitammu Bahkan jika kamu bisa menggeseknya Kamu tidak akan bisa melunasi lentera langit ini Kamu tahu konsekuensi dari asal bicara seperti ini Jangan khawatir Uangku Nyalakan Nonayu Lebih baik kamu tidak perlu mengkhawatirkanku lagi Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri Tadi Fuzimo menawar harga seribu miliar Saya minta verifikasi dana Nonayu Beraninya kau memeriksa kekayaanku Siapa yang memberimu keberanian Nyalakan lampion langit Nyonya Delapan lampion langit telah dinyalakan Anda adalah orang yang menyalakan lampion langit terbanyak dalam sejarah pelelangan kami Permintaan verifikasi dana Anda yang baru saja diajukan dapat segera diproses Saya juga ingin memeriksa keuanganmu Kamu sama sekali tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu Hanya diizinkan kalian yang memeriksaku Tidak boleh aku yang memeriksa kalian Nonayu Aku baru saja menyebutkan sedikit Mengapa kamu begitu terburu-buru Mungkinkah tidak ada seribu miliar di kartumu Apa yang membuatmu bangga Chen Xing Jangan lupa bahwa kamu telah menyalakan delapan lampion langit Kamu sama sekali tidak punya uang sebanyak itu Jika kau masih ingin hidup Sebaiknya kau keluar dari aula ini Neraka tidak punya pintu Tetapi kau bersikeras untuk melompat masuk Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mencari kematian mereka sendiri Menurut aturan pelelangan Jika satu pihak meminta verifikasi dana Maka kedua belah pihak harus diperiksa Silakan kedua nona melakukan verifikasi dana Saya minta untuk memeriksa keuangannya terlebih dahulu Permintaan diterima Silakan nona ini melakukan verifikasi dana terlebih dahulu Chen Xing benar-benar mencari masalah Sepertinya kau tidak tahu bagaimana cara menulis karakter Mati Kartu premium ini dapat digunakan untuk pengeluaran melebihi batas hingga seribu miliar Chen Xing Apa otakmu rusak Mengeluarkan kartu palsu untuk verifikasi dana Kartu ini paling banyak hanya seribu miliar Sama sekali tidak cukup untuk menutupi delapan lampion langitmu Apakah itu kartu palsu atau bukan Bukan hakmu untuk mengatakannya Apakah aku bisa membayarnya atau tidak Itu bukan urusanmu Kau tidak minum anggur saat bersulang Maka minumlah anggur hukuman Kau mencari kematianmu sendiri Maka jangan salahkan aku Beraninya kau mengeluarkan kartu palsu ini Aku ingin melihat berapa banyak uang yang bisa kamu keluarkan dari kartu palsu ini Manager Chen memberimu kesempatan Tetapi kau tidak menginginkannya Benar-benar ingin verifikasi dana Pada saat itu Kau akan menyesalinya Tenang saja Aku tidak pernah menyesal Kalau begitu Tunggu saja Tuan He Silakan lihat Ini kartu palsu Chen Xing Ku bilang padamu Kau tamat Sekarang Bahkan jika kau menyesal Sudah terlambat Aku tunggu Pada saat itu Kalianlah yang akan menyesal Lancang sekali kau Tuan He memegang kartu hitammu dan tidak mengatakan apa-apa Kau masih berani bersikap begitu Waktumu untuk mati telah tiba Beraninya kau Beraninya kau membiarkan Tuan He melihat kartu hitammu Tuan He dapat dengan mudah mengungkap identitas aslimu Apakah ini asli atau palsu Tuan He juga tidak mengatakan apa-apa Mungkinkah Tuan He juga tidak bisa membedakan kartu ini asli atau palsu Tuan He Kartu ini asli Apa Asli Benar-benar asli Jadi Apakah orang ini benar-benar ceo sia Hanya siaran yang memiliki kartu ini Itu berarti orang ini adalah siaran sendiri Sama sekali tidak mungkin Bagaimana mungkin Tuan He Anda tidak tahu Orang ini adalah mantan pacarku Namanya Chen Xing Sejak kuliah Aku dan dia bersama Dia selalu menjadi orang miskin dari keluarga miskin dan orang tua tunggal Dia hanya seorang pelayan paru waktu di Tianze Hotel Bagaimana mungkin kartu yang dia pegang itu asli Bagaimana mungkin dia adalah siaran Aku bisa membuktikannya Aku dan Chen Xing adalah teman sekelas di universitas Dia tidak mungkin siaran Tuan He Semua orang tahu Ceo sia masih muda dan berbakat Dan tidak pernah muncul di depan umum Terlebih lagi Bahkan jika itu benar-benar ceo sia yang datang Dia tidak mungkin berpakaian sederhana seperti itu Benar Bagaimana mungkin ceo sia naik taksi ke hotel Kartu ini Entah kau curi dari mana Atau menemukannya di suatu tempat Bagus sekali Aku hampir percaya Tetapi tidak peduli apa yang kalian katakan Itu tidak akan mengubah fakta bahwa aku adalah siaran Kartu ini sangat berharga Pasti ada beberapa tindakan untuk mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab Kan Melihat Chen Xing begitu sombong Jika kartu ini benar-benar dicuri atau ditemukan olehnya Bukankah itu terlalu mudah baginya Terlebih lagi Jika ceo sia tahu Orang miskin seperti itu menggunakan kartu premiumnya Dia pasti akan sangat marah Kamu sungguh teliti Kartu ini benar-benar bisa menarik hingga triliunan Tapi kalau nggak bisa digesek Berarti nggak berlaku Kartu ini cuma bisa dibuka pakai kata sandi Artinya Perlu verifikasi sidik jari Dan kartu ini cuma bisa dibuka pakai sidik jari siaran Ceo Mukzia Corporation Nona Karena kamu bilang kamu siaran Silakan verifikasi sidik jari Kok aku nggak inget ya kartu ini perlu verifikasi Berani nggak? Kayaknya dia nggak berani deh Dia masih ragu gitu Pasti takut Kalau tahu gini Ngapain juga dari awal Kamu udah nggak punya jalan keluar Nggak ada tempat buat nyesel lagi Kenapa aku nggak berani? Aku nggak nyolong Nggak nyopet Badan lurus nggak takut bayangan bengkok Kartu ini Punya siapa ya punya siapa? Yuk kita lihat gimana caramu buka kunci sidik jarinya Udah mau mati masih aja keras kepala Terbuka Ini Suara verifikasi sidik jari berhasil Gimana mungkin? Tuan He Anda belum menggesek kartu Jangan-jangan belum kebuka Iya tuh Tuan He Mungkin Anda salah dengar Kayaknya telinga saya sama Tuan He bermasalah nih Yang hadir di sini juga pada tulis semua ya Kasih saya mesin EDC-nya Gesek kartu berhasil Kartu ini sudah diverifikasi Milik wanita ini 100 miliar Verifikasi aset berhasil 100 miliar Meskipun kamu punya 100 miliar Tapi itu sama sekali nggak cukup Gimana kamu bisa buktiin kalau kamu CEO Sia Lagian Jangan lupa sama lampion yang udah kamu terbangin Buru-buru amat Uangku bukan cuma kartu ini doang Jangan sok deh Chen Xing Selain kartu ini Kamu masih punya apa lagi? Kamu tuh cuma pelayan rendahan Uang kamu ini Jangan-jangan didapat dari tidur sama semua pria di dunia ya Mulutmu bener-bener kotor ya Kamu Kamu berani nampar aku Nampar cowok berengsek doang Kenapa aku nggak boleh? Bukannya kamu ngira aku nggak punya uang Kalau gitu aku kasih lihat Sebenernya aku punya uang berapa? Nyalain lampion Tambah 10 Lanjutin verifikasi aset Kamu bener-bener gila ya 10 lampion 20 kali lipat Jual kamu aja nggak cukup Kamu berani Nona Barusan cuma verifikasi aset berhasil 100 miliar doang Ini 20 kali lipat Nyalain lampionnya Aku mau kasih lihat orang-orang tertentu Harga diriku bukan sesuatu yang bisa kalian banding-bandingin Asetku Kalian juga nggak bakal bisa ngira-ngira Kamu tamat Aku tamat apa nggak? Bukan urusanmu Sekarang Nggak ada yang bisa menutupi kerugian yang kamu buat Kamu tahu nggak sih? Kamu lagi ngapain? Kok kamu tahu aku nggak punya uang? Tiga konglomerat terbesar dunia datang untuk memberikan uang kepada CEOSIA 100 triliun dolar AS Banyak banget Tiga konglomerat Masa ngasih uang ke pelayan kayak Censing? Mereka bilang Nasi CEOSIA Kalian salah orang kali ya disini nggak ada CEOSIA Maaf Siapa no nasia? Silakan tanda tangan Tiga CEO konglomerat karena ada urusan Jadi nggak bisa datang Mohon dimaklumi Nggak apa-apa Uangnya sampai aja udah cukup Silakan verifikasi aset Ada bekas gigitan Setelah dihitung Verifikasi aset berhasil Nona Yu Giliran Anda verifikasi aset Yusisi Giliranmu Nona Yu nggak berani ya? Kenapa aku nggak berani? Tuan Hei Bolehkah saya menelpon? Tentu saja Ayah Aku butuh 100 miliar Apa 100 miliar? Nggak ada Lihat wajah Nona Yu Sepertinya nggak terlalu senang Apa jangan-jangan kartu Nona Yu Nggak bisa narik 100 miliar? Kalau nggak ada 100 miliar Kayaknya harus potong satu jari nih Aku pasti bisa nemuin uangnya Tuan Hei Tolong kasih aku satu kesempatan lagi Ya Harap patuhi peraturan rumah lelang Kata-kata itu Aku balikin utuh ke kamu Maaf Nona Yu Verifikasi aset Gagal Berdasarkan peraturan rumah lelang Anda harus meninggalkan satu jari Kalian nggak bisa gini Zimo Zimo Tolongin aku Pak Liu Aku ingin mengungkap identitas wanita ini Kalian harus membantu saya Kamu bukan Chen Xing Chen Xing adalah seorang yang lemah Rendah diri dan miskin Apalagi Bagaimana mungkin dia bisa membuka kartu itu? Akhirnya ada satu orang yang sadar Aku tidak pernah mengakui bahwa aku adalah Chen Xing Kalianlah yang menganggap diri sendiri benar Lalu siapa kamu? Kenapa kamu memiliki wajah yang sama dengan Chen Xing? Chen Xing hanyalah seorang pelayan Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang Meskipun dia dipelihara Dia tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu Benarkan Siapa sebenarnya kamu? Bisa mendapatkan kartu VIP Bisa memecahkan kode sandi kartu VIP Dan juga orang-orang dari tiga keluarga besar memberikan 1 triliun Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah aku Tidak mengubah nama Tidak mengubah nama keluarga Aku adalah Xia Ran Tidak mungkin Xia Ran dan Chen Xing tidak ada hubungannya sama sekali Kenapa kamu begitu yakin aku tidak berhubungan dengannya? Lupa memberi tahu kalian Chen Xing adalah adik perempuan kandungku Siaran Kami kembar Apa? Sulit dipercaya seperti itu Chen Xing tidak punya kakak perempuan Fuzimo Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Kamu benar-benar percaya kata-kata wanita ini Uangnya tidak diketahui berasal dari mana Mungkin dia mencuri dari Zhang Tian Qiang ketika dia tidur dengannya Yu Shishi Jika kamu berbicara omong kosong lagi Aku akan potong lidahmu Tapi Nonayu Kenapa kamu masih punya waktu untuk mengurus urusanku? Tuan Hei Nonayu ini telah mengganggu aturan lelang kita Apakah kita harus memotong satu jarinya? Zimu Zimu Tolong aku Tidak Zimu Zimu Tidak Ah Nyonya Barang lelang Anda Semoga Anda menyukainya Chen Xing Ha Ya Beberapa hari yang lalu Kalian telah melakukan hal-hal ini kepada adikku Aku akan membuat kalian semua merasakannya satu persatu Kita masih punya waktu lama Sampai jumpa lagi Penipu aku tidak percaya Dia adalah Ceo Sia Ini Aku akan kembali dan bertanya nanti Orang ini pasti bukan siaran Kakak adik apa? Aku baru saja ditipu olehnya Dia pasti masih Chen Xing Aku sudah telepon ambulans Segera mereka akan membawamu ke rumah sakit Kumpulkan orang-orang Selesaikan satu wanita Aku ingin dia mati Bintang Yusisi sudah mendapatkan balasannya Tapi kakak tidak akan tinggal diam Hanya membuatnya merasakan sepersepuluh dari rasa sakitmu saja Kakak pasti akan membuat mereka semua menyesal Berlutut di depanmu Bertobat Bagaimana adikku? Visa sudah keluar Bisa langsung berangkat Baiklah Chen Xing Berhenti berpura-pura Kau pikir kau membuat masalah dengan sisi hari ini Aku akan mudah membiarkanmu pergi Aku sudah lama menebak pikiran kotor kalian Kalian pikir aku akan berjalan sendirian di luar Kenapa kamu membawa bodi guat? Chen Xing Apakah kamu tidur dengan orang-orang ini sehingga mereka menjadi bodi guatmu? Benar-benar Bas Tidak tahu malu Sekarang kamu membuatku jijik Kau jalan Tangkap mereka untukku Bawa ke ruang bawah tanah Aku akan memberi mereka pelajaran langsung Agar mereka ingat Bicaralah dengan sopan Chen Xing Apa yang kamu lakukan? Chen Xing Apa yang akan kau lakukan? Tamparan ini untukmu Karena telah dengan sengaja menargetkan adikku Saat itu Aku memaksa adikku berlutut untuk melayani kalian Tamparan ini untukmu Karena telah dengan sengaja menargetkan adikku Tamparan ini untukmu Karena telah mengeluarkan kata-kata kotor Chen Xing Kau gila Kau gila Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku Saat kalian memaksa adikku berlutut Kenapa tidak terpikirkan bahwa dia juga akan merasakan kesedihan? Kau gila Kau benar-benar gila Sudah berapa kali aku katakan padamu Aku bukan Chen Xing Kenapa kalian tidak mengerti? Chen Xing adalah adik perempuan saya Saya adalah siaran Chen Xing mengikuti marga ibunya Saya mengikuti marga ayah saya Apakah kamu mengerti? Bawa mereka kesini untukku Kalianlah yang membuat adik perempuan saya rusak wajahnya Kan? Itu adalah kerjaan lengsuesu Tidak ada hubungannya dengan kami Bukan aku Siya Saya percaya bahwa anda adalah siya Tolong lepaskan aku Barusan kalian masih ingin menyuruh orang untuk memukulku Ingin begitu dekat dengan saya Maka aku pasti akan menuruti keinginan kalian Sekarang Kita akan tinggal di ruangan ini Makan hotpot bersama Mobro Siya Jangan sumkan Makanlah Oh Benar juga Ternyata kalian tidak punya sumpit Kalau begitu Makanlah dengan tangan saja Tidak mau makan Kalau begitu Aku akan meminta orang-orangku untuk melakukan sendiri Tidak perlu Kami bisa sendiri Siya Tidak perlu merepotkan anda Ternyata dia benar-benar siya Bagaimana? Fuh Sepertinya kamu tidak terlalu suka dengan yang aku siapkan Karena kalian tidak mau bergerak Kalau begitu Biar orangku yang turun tangan membantu kalian Orang Jangan Siya Tolong lepaskan aku Siya Anda adalah orang dewasa Janganlah mempermasalahkan orang kecil seperti saya Tolong lepaskan aku Siya Kumohon Buang mereka berdua keluar untukku Rumah ini bersih-bersih dari atas ke bawah Disinfektan Chen Xing Fuzimo dan Sen Hui Fuzimo dan Sen Hui telah mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan Yu Sisi hanya patah satu jari saja Masih belum cukup untuk meredakan amarahku Siya Sudah ketemu Ibumu sekarang tinggal di rumah sakit umum pertama Bin Aku sudah mentransfer biaya rumah sakit Tapi yang aku tahu Ibumu diusir keluar dari ruang perawatan dengan sengaja Sekarang tinggal di koridor Apa siapa yang melakukannya? Adik laki-laki ibumu Dia telah mengambil semua biaya rumah sakit yang sebelumnya dibayarkan oleh Nona Chen Ibumu tidak punya tempat tinggal Nona Chen mengalami kecelakaan dalam dua hari ini Jadi dia tidak bisa pergi Jadi Ibumu diusir keluar dari ruang perawatan Hanya bisa tinggal di koridor Baik Aku mengerti Aku akan ke rumah sakit sekarang Anda fokus saja mengurus kepergian Chen Xing ke luar negeri Baik Adik laki-laki ibu saya Bukan lain adalah paman saya yang tamak dan dimanjakan di rumah Sejak kecil Ibu saya tidak disukai oleh kakek dan nenek dari pihak ibu Semua itu karena ibu saya seorang wanita Sedangkan paman saya seorang laki-laki Namun Yang tak terduga Ibu saya jatuh sakit Mereka bahkan ingin menghisap darah ibu saya Guru Pergi ke rumah sakit umum pertama Bin Ibu Chen Xing Ya ampun Kamu bekerja begitu keras Masih juga datang menjenguk aku Sayang Ibu Jangan bergerak Cepat berbaring Adik perempuan mengalami masalah Sebaiknya jangan beritahu ibu dulu Mana dokternya cepat dorong ibuku ke ruang perawatan Chen Suekin belum membayar biaya rumah sakit Tidak memenuhi syarat untuk menginap di ruangan Kalian memperlakukan pasien seperti ini Nona Mohon jangan membuat keributan Kami sedang menjalankan tugas Dengan waktu seperti ini Lebih baik kau tambah uang untuk ibumu Daripada berbicara di sini Itu lebih menunjukkan bakti Bintang Mama baik-baik saja di sini Uang itu Ambil saja Beli makanan enak Penyakit mama sudah menyusahkanmu begitu lama Mama Katakan padaku Apakah Chen Bao Zhe yang mengambil uang obatmu Mereka keterlaluan Lihat sendiri Aku sudah isi biaya pengobatannya Benarkah baiklah Aku lihat Wah Memang sudah dibayarkan Oke Di sana ada ruangan tunggal Kalian bisa pindah ke ruangan lain Bintang Kamar tunggal Berapa harganya Kamar tunggal Wah Kakak Kalian menang lotre ya Punya uang untuk menginap di kamar tunggal Kalau begitu Bantu adikmu sedikit Chen Bao Zhe Bagaimana kamu bisa datang ke sini Anak nakal Bagaimana kamu berbicara dengan pamanmu Bintang Chen Bao Zhe Kenapa kau pukul putriku Biaya pengobatan saya sudah kau ambil semua Kau masih mau apa lagi Aku sudah tidak punya uang lagi untuk memberimu Kakak Ucapanmu itu Seolah-olah Bao Zhe kita melakukan kejahatan besar yang tak terangkuni Bukankah hanya mengambil beberapa ribu yuan untuk biaya pengobatanmu Bukankah itu juga tidak menunda pengobatanmu Bukankah kau baik-baik saja Apa yang kalian katakan itu masih bisa disebut perkataan manusia Ibuku sekarang sudah tinggal di koridor Teriak apa kau Ku bilang Bicaralah padaku dengan sopan Aku ini pamanmu Bagaimana kau bicara dengan orang tua Aku lebih baik tidak punya paman sepertimu Yang mencuri biaya pengobatan ibuku Udara di koridor lebih baik Luangan ini pengap sekali Koridor ramai orang berlalu-lalang Kakakku juga tidak akan bosan Aku melakukan ini untuk kebaikannya Ya Tuhan Berita besar sekali Pria ini keterlaluan sekali Berani-beraninya mencuri biaya pengobatan orang lain Pantas saja wanita ini tiba-tiba tinggal di koridor Ngomong apa kalian-kalian cari masalah ya Kalian pikir punya mulut bisa seenaknya bicara ya Kakak Karena kau tidak ingin melihatku Aku juga tidak mau terus-terusan ke rumah sakit Begini saja Kau beri aku 50 ribu yuan Aku tidak akan datang lagi Bagaimana Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu Kau tidak punya Tapi Chen Xing punya kan Benar kan Chen Xing Itu uang Chen Xing Tidak ada hubungannya denganmu Kau bicara begitu aku jadi tidak senang mendengarnya Kita kan satu keluarga Satu keluarga bagaimana bisa bicara dua arah Uang Chen Xing bukankah uang kita semua Benar kan Kalau tidak begini saja Aku akan menceritakan ini pada nenek Lain kali Biar nenek yang datang Aku tidak akan datang Asal aku bawa nenek Chen Suekin dan Chen Xing pasti akan memberiku uang Jangan Bao Zhe Jangan bilang ke ibu Aku masih punya sedikit di sini Bu Chen Bao Zhe Hari ini kau tidak akan bisa mengambil sepeserpun dari kami Chen Xing Kau berani melawan aku Chen Bao Zhe Ucapanmu itu bisa mengancam ibuku Juga bisa mengancam Chen Xing Tapi kau tidak bisa mengancamku Karena aku bukan Chen Xing Aku Xia Ran Xia Ran Xiaoran Bu Sebenarnya Kemarin aku sudah kembali Tapi karena ada urusan jadi tertunda Jadi hari ini baru bisa menemuimu Kau tidak marahkan Mana mungkin ibu marah padamu Putriku sayang Kau bisa kembali saja sudah bagus Kau sudah bertemu Xing 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 di mana Xing Xing Bu Xing Xing Dia ada di perusahaanku Besok aku akan minta sekretarisku membawanya bermain-main ke luar negeri Setelah dia kembali Baru akan menemuimu lagi Oke Selama ini biar aku yang menemanimu Xia Ran Bukankah dia yang dibawa pergi oleh kakek Dia baru kembali dari luar negeri Pasti banyak uang Oh Ternyata Xiaoran Kau baru saja kembali dari luar negeri sudah menjemuk ibumu Sungguh berbakti Sungguh berbakti Haha Itu suster Dia sudah mengisi berapa banyak uang ke rumah sakit 100 ribu 100 ribu Banyak sekali Mau ambil uang dariku Jangan harap Xiaoran di mana 100 ribu yuan untuk biaya pengobatan ini Memang agak boros Begini saja Aku juga tidak mau banyak Aku cuma mau 50 ribu Pergi Jangan keterlaluan Kau sungguh mengira dirimu Xia Ran Kau adalah Xia Ran CEO Musia Group Nama sama Nasib berbeda HMPH Kalau kau benar-benar Xia Zong Aku masih akan menghormatimu Tapi kau bukan Sekarang kau adalah orang keluarga Chen Harus menurutiku Kalau tidak Aku akan membuat hidup kalian ibu dan anak tidak tenang 50 ribu yuan ini Kau berikan juga harus berikan Tidak berikan juga harus berikan Kau pergi atau tidak Kalau kau tidak pergi Aku akan lapor polisi Baiklah Karena kau tidak tahu malu Aku juga tidak akan sungkan lagi Bocah tengik Berhenti Direktur rumah sakit Kenapa Direktur datang kemari CEO Sia Kenapa Anda datang tanpa memberitahu Saya baru tahu Anda datang kemari Makanya langsung bergegas ke sini CEO Sia yang mana CEO Sia yang mana Tentu saja CEO Musia Corporation Beraninya kau mengancam CEO Sia Bahkan ingin memukul CEO Sia Kau tidak ingin hidup lagi Orang-orang Hajar dua orang ini untukku Dan usir mereka semua Usir kedua orang itu Hei hei Bukan Siaran Kau-kau-kau berani menyentuhku Kenapa aku tidak berani Selama bertahun-tahun Bukankah kau sudah cukup banyak Makan-makanan ibuku Kau benar-benar berpikir Semuanya baik-baik saja Hajar mereka lagi untukku Lihat putri kesayanganmu Ah Dia memukul pamannya Masih adakah keadilan Masih adakah hukum Masih adakah aturan Pikirkan nenek Kalau nenek tahu kau memukulku Dia pasti tidak akan memaafkanmu Bu Tidak apa-apa Aku di sini Nenek dan yang lainnya Tidak akan menyentuhmu Sekarang aku sudah kembali Tidak ada alasan bagimu Untuk terus menahan diri Lempar mereka keluar Lepaskan aku Ah Aku bilang padamu Besok adalah pesta ulang tahun nenek Aku akan menceritakan semuanya padanya Aku bilang padamu Chen Suekin Kau tamat Sejak aku kecil Bu Tidak apa-apa Direktur Li Informasinya cepat juga ya Ini salahku Aku datang terlambat Ini Ini ibuku Siapa yang melakukannya Beraninya membiarkan Ibu Ceo Sia Berada di koridor Tidak ingin bekerja lagi Baik Kami akan segera memindahkan Nyonya Chen ke kamar Ceo Sia Ini karena kelalaanku Sudahlah Ini bukan salahmu Pantau terus akun ibuku Jika ada yang berani mengambil uang pengobatan ibuku lagi Kau harus memberitahuku Baik Ceo Sia Kau pulang duluan saja Baik Bu Selama bertahun-tahun ini Chen Bao Zhe dan yang lainnya selalu menindasmu seperti ini Setelah diminta kakek untuk berpisah Nenek sangat marah Itu juga salahku Selama bertahun-tahun ini Aku tidak berguna Tidak punya apa-apa untuk menghormati nenek Malah membuatnya menjadi bahan gunjingan orang Mendengar banyak gosip Bu Dalam hal ini Ibu juga korban Nenek Sebagai ibumu Kenapa malah memperkeruh suasana Selama bertahun-tahun ini Dia tidak menghiburmu Sudahlah Kenapa dia masih bisa menyalahkanmu karena membuatnya malu Kau juga tahu Nenek agak materialistis Tidak bisa disalahkan Dia bahkan memanjakan Chen Bao Zhe yang memperlakukanmu seperti itu Kenapa kau masih membelanya Bao Zhe adalah adikku Nenek juga bilang Kakak perempuan seperti ibu Membantunya adalah tugasku Itu bukan kewajibanmu Chen Bao Zhe sudah dewasa Dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri Nenek sudah tua Kau tidak usah ikut campur urusan ini Ibu punya rencananya sendiri Tidak apa-apa Si Aoran Kau sudah kembali Penyakitnya akan segera sembuh Kau tidak perlu khawatir lagi Besok adalah pesta ulang tahun Nenek Kau baru saja kembali Bagaimanapun juga harus pergi ke sana Kalau tidak Tidak sopan Aku harus pergi Aku ingin bertanya pada wanita tua itu Kau masih hidup dan sehat Kenapa kau menyuruh putrimu menafkahi putramu Alasan apa itu Dan aku harus membuat ibu mengerti bahwa dia tidak berhutang apapun pada Chen Bao Zhe Hanya bicara pada ibu tidak akan berguna Harus membuat Nenek sendiri yang mengatakannya Ibu tidak perlu mengeluarkan uang lagi Kalau tidak Keluarga ini hanya akan menguras uang ibu Kamu baru saja kembali Jangan pergi dengan emosi seperti itu Itu Nenekmu Waktu kamu kecil Dia sering menggendongmu Ibu Tenang saja Aku pasti akan membawa hadiah yang besar ke sana Hanya saja tidak tahu Apakah Nenek beruntung untuk menerimanya Ibu Malam ini ibu istirahat di sini saja Besok aku akan menjemputmu dengan mobil untuk pergi ke rumah Nenek Perjalanan dari sini ke rumah Nenek memakan waktu 3 jam Jadi Malam ini ibu harus istirahat yang cukup Kalau kamu ada urusan Pergilah Zang Tian Qiang Ada apa menemuiku C.E.O.Sia Saya mendapat telepon dari keluarga Yu di Kota Bin Kepala keluarga Yu bilang ingin bertemu dengan Anda Bukankah itu ayah Yu Sisi Apa tujuannya ingin bertemu denganku Aku tidak ingin menemuinya Ya Keluarga Yu itu bahkan tidak melihat diri mereka sendiri C.E.O.Sia Bukan berarti dia bisa bertemu dengan Anda kapanpun dia mau Namun Kepala keluarga Yu bilang ingin meminta maaf kepada Anda secara langsung Untuk Yu Sisi Ayah menanggung hutang anak perempuan Kalau begitu Suruh dia menemuiku di vilaku Ayah Wanita itu sama sekali bukan C.E.O.Sia Dia adalah jalan chancing itu Aku sudah memeriksanya C.E.O.Sia seharusnya ada di tempat ini Aku juga sudah menelpon sekretaris Zhang untuk meminta maaf Jika dia benar C.E.O.Sia Aku harus bertemu dengan wanita ini malam ini Jika aku tidak bisa bertemu dengan wanita ini Besok aku pasti akan menangkap mereka dan mencabik-cabik tubuh mereka Balas dendam untuk putriku tersayang Kalian mau mencabik-cabikku Ku dengar dari Zhang Tianqiang Kalian berdua datang untuk meminta maaf Tapi melihat gelagat kalian berdua Sepertinya kalian datang untuk menginterogasi Chen Xing Berhentilah berpura-pura Kami sudah mengetahuinya Disinilah C.E.O.Sia tinggal Dan ayahku baru saja menelpon sekretaris Zhang C.E.O.Sia saat ini tinggal disini Jika kamu benar C.E.O.Sia Kamu seharusnya ada di dalam rumah sekarang Sekarang kamu berada di luar Pasti kamu tidak punya kunci Kan? Tidak bisa masuk Kamu adalah Chen Xing Beraninya kau menjebak putriku Membuat putriku kehilangan satu jari Dendam ini belum terbalaskan Sudah ku bilang Berdasarkan pendidikan keluarga Yu Mana mungkin dia mau mengakui kesalahannya dengan patuh Jadi Kalian berdua datang kesini Untuk menyelidiki dan mengkonfirmasi identitasku Kalau begitu Bolehkah aku bertanya kepada kepala keluarga Yu Jika aku bukan C.E.O.Sia Apa yang akan kalian lakukan padaku? Tentu saja akan mencabik-cabikmu hingga mati Di cincang lalu dibuang ke laut untuk makanan ikan Ayah Ayah tidak tahu Dia sekarang mencari nafkah dengan tidur dengan pria Sebelum dia mati Pastikan untuk menemukan seseorang Dan mempermainkannya dengan kejam Dengan begitu, baru kuas Ternyata dia adalah seorang pelacur Bagaimana? Chen Xing Takut Aku benar-benar ketakutan Terlambat Chen Xing Ketika kau menyinggungku Kau seharusnya sudah memikirkan konsekuensinya sekarang Begini Sekarang kau berlutut dan minta maaf padaku Mengaum seperti anjing Lalu menamparkan dirimu sendiri seratus kali Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati utuh Sepertinya Zimo tidak menelponmu Maksudmu apa? Tidak ada artinya Hanya saja Kasihan IQ-mu Sampai sekarang masih belum bisa membedakan kenyataan dan kepalsuan Kalian juga tidak menggunakan otak untuk berpikir mengapa aku muncul di sini Jadi pasti kau ingin berpura-pura menjadi Ceo Sia Lalu muncul di sini Kau pasti ingin masuk diam-diam Jadi maksudmu Jika aku bukan Ceo Sia Aku akan memanjat tembok masuk ke sini tengah malam Lalu menunggu polisi menangkapku Lalu lihat ini apa? Tidak mungkin Pasti kunci palsu Orang-orang Tangkap wanita ini Aku ingin memotongnya menjadi seribu potong Kuncinya asli Tidak mungkin Kau benar-benar Ceo Sia Tuan Yu Apakah kau masih ingin memotongku menjadi seribu potong? Tidak 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 Ini sepenuhnya salah paham Mataku buta Mohon maafkan aku Tarik kembali tanganmu Aku akan membawa putriku pergi sekarang Tidak Tidak mungkin Bagaimana mungkin Chen Xing adalah siaran? Chen Xing tidak mungkin siaran Ayo pergi Tunggu Aku izinkan kalian pergi Chen Xing adalah adik kembarku Sedangkan putri kesayanganmu Yu Sisi Beberapa hari yang lalu menyuruh Chen Xing berlutut dan mempermalukan adikku Aku belum meminta pertanggung jawaban kalian Karena kalian sudah datang kemari hari ini Bagaimana mungkin aku bisa dengan mudah membiarkan kalian pergi begitu saja? Kamu mau apa? Bahkan jika kamu Xia Zong Kamu juga tidak bisa semena-mena seperti ini Mematuhi disiplin Lalu saat kamu menyuruh adikku berlutut Kenapa tidak terpikir untuk mematuhi disiplin? Karena kamu sangat suka berlutut Baiklah kalau begitu Hari ini aku akan membuatmu berlutut sampai puas Jika keluarga Yu ingin terus ada Kepala keluarga Yu Temani putrimu berlutut Orang-orang Berlutut Berlutut sampai besok pagi Kalau tidak, besok pagi keluarga Yu akan benar-benar lenyap dari kota Bin Hai Tidak Tidak Kamu tidak boleh seperti ini Ceo Xia Ceo Xia Aku hanya memberi kalian satu kesempatan Anak Durhaka Kamu berani-beraninya menyinggung Ceo Xia Dan melibatkan keluarga Yu Mana ku tahu dia Ceo Xia Aku benar-benar mengira dia Chen Xing Zhao Yi Cepat berlutut Ayah Aku putrimu Bagaimana mungkin kamu menyuruhku berlutut di tempat seperti ini? Kamu masih ingat kalau kamu putriku Kalau bukan karenamu Mana mungkin aku seperti ini? Aku hitung sampai tiga Jika kalian tidak berlutut Keluarga Yu akan benar-benar lenyap Satu Dua Berlutut Merangkaklah kehadapanku Satu Dua Aku pergi Aku pergi Aduh Aduh Ingat untuk berlutut sampai besok pagi Mampus kau jangan ada yang menolong mereka Baik Ceo Xia Antar aku ke rumah sakit Aku mau bawa ibuku pulang kampung Sudah waktunya memberi pelajaran pada orang-orang di rumah itu Bu Sudah tiga jam Bu Apa ada yang tidak nyaman ibu harus memberitahu Tidak apa-apa Penyakit ibu sudah hampir sembuh Hanya sedikit batuk saja Itu semua karena bajingan Chen Baoze yang mencuri uang pengobatanmu Sehingga pengobatanmu tertunda Kalau tidak Ibu tidak akan mengalami komplikasi sebanyak ini Tapi nenekku malah membiarkan Chen Baoze menguras hartamu Itu nenek dan pamanmu Kamu tidak boleh bicara seperti itu tentang mereka Aku tidak punya nenek dan paman seperti itu Sejak kecil Setiap kali aku dan adikku pulang Kami selalu ditindas oleh mereka Kalian berdua Berikan uangnya padaku Ini uang tahun baru ku dan adikku Kenapa harus ku berikan padamu Kurangi bacotmu Ku bilang berikan uangnya padaku Kalau tidak ku berikan Aku pukul kalian berdua Cepat Sini 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 Chen Baoze Apa yang kamu lakukan kenapa kamu menindas anak kecil Chen Suekin Siapa kamu berani-beraninya memarahi anakku Anakku Aduh Kamu mau uang imlek Ya Iya dong Ibu memberikanku dan dia Kalian berdua Cepat berikan uang imlek kalian pada paman Cepat keluarkan Berikan padaku He he Bu Kak Aku ingin membeli sesuatu Tapi masih kurang sedikit Kamu pasti sudah menabung banyak uang selama bertahun-tahun ini Kan Berikan sedikit pada adikmu Cepat berikan uangmu pada adikmu Bu Aku masih punya anak kecil Kamu mau kasih atau tidak Cepat Kalau tidak ku berikan Lain kali jangan masuk ke rumah kami lagi Benar Berikan padaku Terima kasih Bu Jangan bengong Cepat masak sana Itu saat ayah dan ibu masih bersama Selama bertahun-tahun ini Kupikir mereka melihatmu membesarkan Chen Xing sendirian dengan susah payah Mereka akan sedikit bersimpati Tak disangka Mereka malah semakin menindasmu Bahkan jika ibu tidak memikirkan diri sendiri Ibu juga harus memikirkan aku dan Chen Xing Jangan bilang semua uangku dan Chen Xing harus ku berikan kepada pamanku Tidak bisa Tapi Bu Lihat Uang hasil kerja keras adikku dicuri oleh pamanku Bu Sejujurnya Sebenarnya Aku sekarang adalah pemilik perusahaan publik Asetku lebih dari 100 juta Tapi Jika pamanku sampai tahu Akibatnya tidak terbayangkan Ini Bu Jika ingin menyelesaikannya sekali untuk selamanya Pesta ulang tahun ini adalah kesempatannya Jadi hari ini Apapun yang aku lakukan Ibu hanya perlu menonton di samping Jika tidak Keluarga kita tidak akan pernah bisa lepas dari lintah darat itu Tapi itu nenek dan pamanku Mereka bahkan tidak pantas disebut manusia Apa ibu lupa? Kemarin Chen Bao Zhe mencoba mencuri 50 ribu yuan dariku Itu baru 50 ribu yuan Nanti Mungkin ada 500 ribu lagi 5 juta Bahkan 5 miliar juga Kau benar Demi kau dan adikmu Aku harus membuat pilihan Kakak kedua Nanti kamu makan banyak Minum banyak ya Kakak ipar ketiga Kamu juga makan banyak ya Jangan sungkan Nanti makan banyak ya Ya ampun Mama Kamu tidak tahu Siaran itu sudah kembali Lihat saja dia Kayak sekali Kemarin di rumah sakit Dia langsung membayar 100 ribu untuk biaya operasi kakakku Apa? Tanya dia Benarkan 100 ribu 100 ribu Bagaimana dia bisa kaya begitu? Mama Kita tidak mau ke kota untuk membeli properti Lihat saja rumah kita yang tua ini Selalu bocor saat hujan Tidak bisa ditinggali lagi Kita sedang pusing karena belum punya uang Eh Tiba-tiba ada orang Mengirim uang Lihat aku dan Zhang Ping Sekian lama ini belum punya anak Bukankah ini karena Tidak punya tempat tinggal Nanti siaran mereka datang Kau ambil semua uangnya Semuanya Beli rumah untukku Oke Tunggu saja Asalkan dia datang Mama akan minta untukmu Terima kasih Mama Terima kasih Mama Eh Selesai Mama Mereka datang Mama Aku membawa Xiaoran untuk menjengukmu Xiaoran pergi selama 20 tahun Katanya Rindu nenek Selamat ulang tahun Mama Katanya Selamat ulang tahun nenek Sudah datang Iya Mama Apa yang kau lakukan Ah Katanya Siapa yang mengizinkan kalian duduk Berani sekali Mama sudah bicara Kalian duduk saja Kalian tidak punya hak untuk duduk disini Membawa sedikit barang Mau duduk di meja ini Chen Suekin Kau menganggapku bodoh Hadiahnya aku terima Sedangkan kalian berdua Bisa pergi Kalian Apa maksudnya Apa maksudnya Dengarkan baik-baik Orang-orang di sekitar berkata apa Itu bukan Chen Suekin Dia berani kembali Memalukan desa kita Dia masih mengatakan suaminya berbisnis Dia juga mengatakan dia berpisah Menurutku Dia pasti kabur dengan orang lain Dia sendirian Di kota Membawa anak Belum tahu Tidur dengan berapa banyak pria Baru bisa bertahan di kota ini Kamu Benar-benar memalukan Benar Orang seperti ini Berani-beraninya datang ke Pesta ulang tahun Nyonya Sun Dengar Muka ini Sudah kau buat malu Maafkan aku Bu Mulut itu di wajah orang lain Ibuku tidak bisa mengendalikan mulut orang lain Tidak sepertimu Kau mendengar kata-kata ini Tidakkah kau kasihan pada ibuku Kenapa malah Menyalahkan ibuku Apa alasannya Diam kau Orang tua sedang bicara Kau hanya anak kecil Apa hakmu menyelah Kalian berdua Sekarang punya dosa Kalau bukan karena kalian berdua Apakah kita mau dibicarakan oleh tetangga Kalian berdua mau tinggal di sini Bukannya tidak boleh Kudengar siaran menghasilkan banyak uang Berikan aku sepuluh juta yuan Kalian boleh tinggal di sini Sepuluh juta Bu Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu Bu Apa yang ibu bicarakan Kau pikir aku bodoh Mudah ditipu begitu Aku sudah dengar dari adikmu Siaran membayar biaya pengobatanmu Sekali bayar seratus ribu yuan Bisa dengan mudah mengeluarkan seratus ribu yuan Pasti satu juta yuan bukan masalah besar Asalkan hari ini kalian berdua bisa memberikan satu juta yuan Kalian boleh duduk di sini dan tinggal Kalau tidak Menyalah ke pinggir jalan dan makan di sana Lihat ini Pakai mangkuk anjing ini Mangkuk anjing ini sangat cocok untuk kalian berdua Ayo Makan Makan Kalau sampai makan pakai mangkuk anjing di pinggir jalan Pasti cocok banget Tentu saja Mereka hanya pantas pakai ini Benar Apa maksud kalian? Mereka itu keluarga ku Kau pikir aku benar-benar menganggapmu adikku Hanya karena aku memanggilmu kakak Kau bercanda Di mataku Kau hanyalah mesin ATM Benarkah? Kalau bukan karena kau masih bisa dimanfaatkan Bisa menghasilkan uang untuk adikmu Kau pikir aku masih mau mengakuimu sebagai anakku Biar ku katakan padamu Dari awal hingga akhir Anak Sun Bui Fang ini hanya Chen Baoze seorang Sedangkan kau HMPH Aku tidak pernah menganggapmu sebagai anakku Kenapa? Aku juga anakmu Aku adalah darah dagingmu Hanya karena aku perempuan Kau itu anak perempuan pembawa sial Kalau saja ayahmu dulu tidak memaksa untuk menjagamu Musim dingin itu aku sudah membuangmu ketumpukan salju Dan membiarkanmu membeku Tapi untunglah Selama bertahun-tahun ini Kau masih punya sedikit nilai guna Namun Hanya sedikit saja Kau ini ibu kandungku Bagaimana mungkin kau ingin membunuh putrimu sendiri? Diam Kalau aku yang bunuh Apa kau masih bisa hidup sampai sekarang? Aku hanya ingin memberitahumu Harusnya kau bersyukur Sekarang saatnya bagimu untuk berbakti padaku Kau tidak bisa mengeluarkan 10 juta Hari ini juga keluar dari sini Bu Aku benar-benar tidak punya 10 juta Semuanya Semuanya Lihat kakakku ini Betapa tidak tahu malunya dia Kakakku ini Pada hari ulang tahun ibuku Hanya membawa barang longsokan seperti ini sebagai hadiah Ya sudah lah Sekarang keluarganya kaya raya Ibuku hanya meminta sedikit uang darinya Dia bahkan tidak mau memberikannya Kasihan ibuku Bersusah payah membesarkannya Aku tidak menyangka Orang ini bisa begitu durhaka Apa Chen Swei Kin beraninya kau tidak tahu malu Anak perempuan yang tidak berbakti seperti ini pantas dipukuli sampai mati Si jalang itu bahkan sangat tidak berbakti Bu Chen Menurutku Dia harus dipukuli dan dimasukkan ke dalam tong air Bukan aku Dia datang menagih aku Chen Swei Kin Kamu berani membantah Cukup Lihat saja kalian Apa omongan kalian Masukkan ke tong air Pukuli sampai mati Kenapa kalian tidak bertanya Nenek ini begitu membuka mulut Dia meminta kita 10 juta Siaran Kamu masih muda Berani membantah di sini Aku ingin 10 juta Para hadirin Biaya pengobatan anak ini Dia bisa mengeluarkan lebih dari 100 ribu Di kota juga memiliki rumah sendiri Selama ini Dia sering mencuri barang keluar Aku ingin 10 juta Kenapa? Ibu Aku tidak pernah mengambil barang-barang di rumah Saya beritahu kalian 10 juta ini Kalian harus mengambil Tidak mengambil juga harus mengambil Atau Mulai hari ini Aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu Atau kalian berikan aku 10 juta Chen Suekin Suruh putrimu segera mengambil uang untukku Kalau tidak Aku akan mencari orang untuk main-main dengan putrimu Chen Baoze Berani kamu Lihat apakah aku berani atau tidak Siaran Segera berikan aku 10 juta Kalau tidak Kamu tidak akan bisa bertemu ibumu lagi Siaran Maaf Semua karena ibu tidak mendengarkanmu Ibu sekarang mengerti Ibu akan mendengarkanmu mulai sekarang Cepat pergi Jangan pedulikan ibu Ibu seumur hidup ini Yang paling menyesal adalah untukmu dan adikmu 10 juta Ya kan Ya Itulah 10 juta Sudah mengerti Sudah mengerti Itu bagus Kakak Kakak Lihat kekacauan ini Tunggu siaran membawa 10 juta Kita masih satu keluarga 10 juta Ibu Tidak apa-apa Nenek ingin uang Bukan 10 juta Meskipun 100 juta pun kita harus memberikannya 100 juta 100 juta bagus Ingin 100 juta Ingin 100 juta Siaran Tidak apa-apa Orang Berikan 100 juta untuk nenek tersayang dan paman saya Kirim uang 100 juta Silakan tanda tangan Saya tanda tangan Saya tanda tangan Baiklah Baiklah Ibu saya tanda tangan Sudah tanda tangan Baik 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 Uang mana Ambil Saudara Buka peti Mainkan musik 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 Sedih Musik Sedih Kenapa harus musik sedih Uang hantu Uang hantu Uang hantu Siaran Kalian berdua ingin mati Berani memberikan uang hantu untuk ibu Uang hantu ini juga uang Anda hanya pantas menikmati uang hantu Uang hantu harus diiringi musik sedih Siaran disini mendoakan nenek cepat pergi ke alam baka Bukan Aduh Ibu Ibu Bukan Siaran Chen Suekin Kalian berdua berani melakukan ini Lihat Kamu hampir membuat ibu pingsan Chen Suekin Hari ini aku tidak mengajari kamu Aku tidak akan lagi bermargasun Ibu Ibu tenang Lihat aku Lihat aku Aku yang akan melakukannya Siaran Chen Suekin Hari ini aku akan mengajari kamu dengan baik Ibu tenang saja Dia tidak akan berani bersikap sombong hari ini Orang Bukan Apa yang kamu lakukan Ah Pergi Kalian bertiga Pukul dengan keras Apa yang kamu lakukan Kamu ngapain Jangan sentuh aku Sakit sekali Kalian semua lihat Cucu perempuan memukul neneknya Anak perempuan memukul ibunya Keadilan langit tidak mentolerir Itulah yang akan kupukul Mengandalkan usia untuk bersikap sombong Tua tapi tidak tahu sopan santun Hati yang kejam Tangan yang kejam Lebih menyukai laki-laki daripada perempuan Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini Ayo Hukum mereka dengan keras Jangan pukul lagi Aku salah Aku tidak ingin uang lagi Saya tidak mau uang lagi Tidak mau uang kau mencuri uang adikku Totalnya sudah mencuri 30,000 sampai 40,000 yuan Kau pikir aku tidak tahu semua ini Saya salah Saya salah Tapi saya-saya-saya sekarang juga tidak punya uang untuk membayar Tidak ada yang bilang kau harus membayarnya Tolong maafkan saya Patahkan satu kakinya Maka 40,000 yuan akan dibebaskan 40,000 yuan ini anggap saja sebagai biaya pengobatanmu Jangan-jangan-jangan Putri-putri Kau harus bantu aku Kau maafkan saja aku Lepaskan aku Ya, si Aoran tidak akan sampai matikan Ibu tenang saja Orang-orang ini Mereka semua terlatih Mereka tahu batasannya Orang-orang ini harus diberi pelajaran Kalau tidak Keluarga kita Tidak akan pernah bisa lepas dari lintah darat ini Kalian semua Dengarkan baik-baik Mulai hari ini Jika ada yang berani meminta uang dari ibuku lagi Aku akan mengambil nyawanya Bu Aku akan mengajakmu makan makanan enak lainnya Bu Mulai sekarang ibu tinggal di sini ya Ini Properti yang baru ku beli Nanti kita sekeluarga akan tinggal di sini Baik Si Azong Surat Anda Antar ibuku masuk dulu Baik Silakan Halo Si Azong Nona Chen menerima sebuah undangan Pesta pertunangan Leng Suishu dan Yu Chen Lihatlah Mereka berani-beraninya mengundang adikku Sepertinya pelajaran terakhir kali sudah mereka lupakan Katedral Bin Cheng Benar-benar memilih tempat yang bagus Kalau begitu Besok Kalian berdua Bertobatlah di sana kepada adikku Sayang Aku cantik hari ini Sangat cantik Oh ya Orang-orang yang ku minta kau undang Sudah kau undang semua Terutama Chen Xing itu Tentu saja Suishu Urusan yang kau berikan padaku Kapan aku pernah mengingkari janjanku Di pesta terakhir kali Wanita itu berlaga sombong Berani-beraninya dia menyerangku Kalau bukan karena setelah itu aku baru tahu Dia hanya tidur dengan Zhang Tianqiang Baru punya hak untuk meminta bantuan Zhang Tianqiang Aku hampir saja benar-benar mengira dia adalah Xia Zong Tapi hari ini Aku pasti akan membongkar kedoknya Karena ayahku secara khusus menulis undangan Untuk mengundang Xia Zong sendiri Benarkah sayang? Maksudmu Xia Zong akan datang sendiri ke pesta pertunangan kita Tentu saja Lagi pula keluarga Leng kita sedang bekerja sama dengan Musia Group Zhang Tianqiang karena wanita bernama Chen Xing itu Seenaknya memutuskan bisnis keluarga Leng kita Pasti Xia Zong belum tahu soal ini Beberapa hari ini ayahku karena urusan bisnis keluarga Leng sibuk ke sana kemari Semua itu karena ulah Chen Xing Sampai hari ini Xia Zong datang Ayahku pasti akan menceritakan semuanya kepada Xia Zong Saat itu Baik Zhang Tianqiang maupun Chen Xing Tidak akan berakhir baik Jadi Chen Xing itu tetaplah Chen Xing Sama sekali bukan Xia Zong Sepertinya Sekretaris Zhang dan dia berkomplot menipuku Sekretaris Zhang menyalahgunakan kekuasaannya Kalau begitu Alasan keluarga Leng dibatalkan kerjasamanya Sama sekali bukan karena Xia Zong Melainkan karena perbuatan Zhang Tianqiang sendiri Ternyata begitu Sue Xu Nanti setelah Chen Xing datang Aku akan memperlihatkannya Xia Zong yang asli Saat itu Lihat saja bagaimana dia bisa terus berpura-pura Xia Zong Anda tenang saja Nona Chen sudah dikirim ke rumah sakit luar negeri untuk memulai perawatan Ayah Anda sedang menemaninya Baguslah Baguslah Dengan ayah di sana Dia pasti akan segera bangun Sudah menghubungi rumah sakit kecantikan Aku tidak bisa membiarkan adikku bangun dan mendapati dirinya cacat Tenang saja Xia Zong Selama uang cukup Dengan kondisi medis saat ini bisa dengan mudah diperbaiki Kalau begitu Habiskan saja uangnya Cari tahu rumah sakit mana yang bisa memulihkan wajah adikku paling cepat Beri mereka 10 kali lipat harga Baik Xia Zong Oh ya Xia Zong Aula pesta keluarga Leng Apakah perlu saya hadir? Tidak perlu Orang-orang ini Aku ingin memberi mereka pelajaran Kamu siapkan saja orang-orangnya Baik Chen Xing Beraninya kau datang ke sini Nona Leng Aku juga tidak menyangka kau berani mengundangku Sepertinya pelajaran beberapa hari yang lalu belum cukup Nona Leng ingin dipukuli lagi Kau Apa yang membuatmu begitu bangga? Biar ku katakan Hari ini aku akan membalaskan dendamku hari itu Hari ini keluarga Leng kami mengundang CEO Musia Corporation Siaran Saat itu Wajah aslimu akan terbongkar sepenuhnya Apa? Keluarga Leng benar-benar mengundang CEO Sia Apakah hari ini kita benar-benar bisa melihat CEO Sia datang ke sini? Tadi aku melihat Tuan Muda Leng mengatakan akan menjemput seseorang Mungkinkah benar-benar menjemput CEO Sia? Nona Leng ingin mengungkap wajah aslinya Kalau begitu dia pasti sudah membuat marah Nona Leng Wanita ini benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata Mati Berani-beraninya memprovokasi Nona Leng Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Leng di Kota Bin adalah keluarga besar yang berpengaruh? Mengungkap wajah asli Huh? Apa yang perlu diungkap dariku? Jika kamu tidak ingin orang lain tahu Jangan lakukan itu Tidak peduli seberapa miripnya kamu dengan CEO Sia hari itu Kamu tetap bukan dia Kau hanyalah salah satu kekasih Zhang Tianqiang Kamu hanyalah wanita yang menggunakan cara-cara licik untuk bergantung pada Zhang Tianqiang Beraninya kau memukulku Memukulmu Sepertinya pelajaran terakhir untukmu masih terlalu ringan Membuatmu berani bersikap kurang ajar hari ini Aku benar-benar tidak tahu Jika tanpa perintah dari siaran Beraninya Zhang Tianqiang memutuskan rantai modal keluarga Leng kalian Chen Xing Kau masih berpura-pura Zhang Tianqiang menyalahgunakan kekuasaannya untukmu CEO Sia sama sekali tidak tahu tentang ini Aku sudah tahu Zhang Tianqiang masih pergi ke luar negeri hari itu Seperti yang kita semua tahu Zhang Tianqiang adalah asisten pribadi CEO Sia Dia pergi ke luar negeri Membuktikan bahwa CEO Sia juga ada di luar negeri Jangan katakan padaku kau pikir hanya Zhang Tianqiang seorang diri Bisa membuat rantai modal keluarga Leng kekurangan Chen Xing Berhentilah berdalih Bukankah kau ingin mengatakan bahwa kau adalah CEO Sia Baguslah Hari ini kau coba suruh Zhang Tianqiang datang ke sini Lihat apakah dia akan datang Bagaimana tidak bisa datang Kan Zhang Tianqiang sekarang ada di sisi CEO Sia Sedangkan kau Hanyalah salah satu kekasih Zhang Tianqiang Bahkan jika Zhang Tianqiang datang Dia akan datang dengan siaran Aku ingin melihat bagaimana kau akan menjelaskan dirimu saat CEO Sia datang Sue Siu Tidak perlu banyak bicara dengannya Chen Xing Alasanku memanggilmu ke sini hari ini Adalah untuk membuatmu melihat dengan jelas Akibat dari menyinggung Sue Siu kami Dengan banyak orang di sini hari ini Jika Anda ingin keluar dengan aman Maka mohon maaflah dengan tulus Oh Seperti hari itu di hotel Berlutut di hadapan Sue Siu Minum alkohol untuk meminta maaf Ampar wajahmu sendiri Kebetulan hari ini di sini kekurangan pelayan Bagaimana kalau kau berlutut di sini dan melayani semua orang Lagipula ini adalah pekerjaanmu Aku percaya padamu Kamu pasti bisa melakukannya dengan baik Wanita ini sungguh berani Baru saja memukul Nona Leng Sekarang berani memukul Tuan Mudayu Kau membuatku muak Tidak minum alkohol yang ditawarkan Akan minum alkohol sebagai hukuman Karena kau tidak mau berlutut Maka aku akan berlutut untukmu Beraninya kau Kau hanyalah bajingan tidak berguna yang tidak punya ayah Apa yang tidak berani kulakukan? Sue Siu Hari ini aku akan membuatnya berlutut di depanmu Dan bersujud untuk meminta maaf Kita lihat siapa yang berani Sekretaris Zhang Kenapa kau di sini? Tidak mungkin Ayahku yang seharusnya menjemput kalian Sekretaris Zhang Sekretaris Zhang Ceo Xia tidak datang bersamamu Yang kuundang adalah Ceo Xia Ada apa ini? Ini Bukankah ini sekretaris Zhang Kepala keluarga Leng juga datang Bukankah dikatakan bahwa kepala keluarga Leng pergi menjemput Ceo Xia Sekretaris Zhang ini Bukankah dia selalu bersama Ceo Xia Kenapa dia muncul di sini sendirian? Bukankah sudah ku bilang kau tidak perlu datang Kenapa kau datang? Ceo Xia Ada sesuatu yang harus ku katakan padamu secara langsung Selesaikan dulu urusan di depan mata ini Baru bicara Biar aku yang menangani ini Sekretaris Zhang Chen Xing adalah kekasihmu Sampai sekarang kau masih ingin melindunginya Hati-hati Ceo Xia datang dan memecatmu Ayah kau tidak tahu Wanita ini bernama Chen Xing Entah bagaimana caranya Dia berhasil naik ke tempat tidur Sekretaris Zhang Dan membuat Sekretaris Zhang bekerja untuknya Dan dengan itu Dia menyamar sebagai Ceo Xia Insiden putriku yang dipaksa minum alkohol sebelumnya direncanakan oleh wanita ini Ayah Anda harus membel aku Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Sekretaris Zhang Apa yang putriku katakan itu benar? Wanita ini kamu benar-benar masih melindunginya Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik Orang yang berdiri di depanmu adalah Ceo Muk Xia Enterprise Siaran Kalau tidak Mengapa aku datang ke sini hari ini? Jangan dengarkan omong kosongnya Orang ini sama sekali bukan Ceo Xia Tapi mantan istriku Chen Xing Ini benar adanya Mereka berdua bekerja sama karena Chen Xing naik ke tempat tidurnya Terakhir kali Sekretaris Zhang juga mengatakan hal yang sama Tetapi kemudian dia segera pergi ke luar negeri Bukankah itu karena Ceo Xia yang asli ada di luar negeri? Hari itu aku pergi ke luar negeri karena Ceo Xia memberiku tugas yang hanya bisa dilakukan di luar negeri Kau bisa membodohi kami sekali Tapi kau tidak bisa membodohi kami dua kali Chen Xing Jangan bilang kau benar-benar berpikir bahwa naik ke tempat tidurnya lagi akan menyelesaikan semua masalah Tutup mulut kotormu itu beraninya kau menghina Ceo Xia Jika dia bukan Ceo Xia Lalu bagaimana dia bisa menggunakan kartu premium di pelelangan hari itu? Jika dia bukan Ceo Xia Lalu bagaimana mungkin tiga konglomerat besar datang untuk memberinya uang? Jika dia bukan Ceo Xia Lalu mengapa aku datang ke sini hari ini? Aku tidak tahu apa itu kartu premium atau tiga konglomerat besar Berhentilah membual tentang Chen Xing Ayah Wanita ini Dia sama sekali bukan Ceo Xia Dia hanya anak yatim piatu dari keluarga miskin Seorang pelayan Bunuh dia sekarang untukku Balas dendam untukku Orang-orang bawa wanita ini keluar dan pukul dia sampai mati Keluarga Leng Beraninya kau bersikap tidak sopan kepada Ceo Xia Sepertinya keluarga Leng bosan hidup Keluarga Leng sungguh berani mereka ingin memukuliku sampai mati hanya dengan satu kata Benar Kalian bertiga tidak hadir di pelelangan sebelumnya ketika aku mengungkapkan identitasku Jadi tidak heran Bahwa sampai sekarang kalian masih tidak mau mengakui fakta bahwa aku adalah siaran Pelelangan omong kosong apa Menunda-nunda waktu di sini Bahkan jika kau terus mengoceh hari ini Aku tidak akan mempercayaimu sedikitpun Jika orang-orang ini tidak mempercayaiku Maka bawa orang-orang yang ada di pelelangan hari itu ke sini Biarkan mereka memberitahu mereka sendiri siapa aku sebenarnya Ceo Xia benar Aku beri kalian waktu 2 menit untuk sampai ke gereja Kalau tidak Tanggung sendiri akibatnya Yuchen Leng Sueshu Karena kalian berdua tidak mempercayaiku Maka aku akan membiarkan kenalan lama kalian memberitahu kalian apakah aku siaran atau bukan 2 menit Apa yang bisa diubah dalam 2 menit 2 menit kemudian Dia masih Chen Xing Tidak akan berubah menjadi Ceo Xia Jangan berpikir kau bisa lolos begitu saja dengan mengulur waktu Sekarang Sekretaris Zhang Pendukung busukmu Ada di sini Mungkinkah kau bisa membuat Ceo Xia yang asli datang ke sini Yuchen Aku sudah bilang Aku siaran Dan aku sudah di sini sekarang Kenapa? Apakah kamu panik sekarang? Tidak bisa menunggu 2 menit lagi Baiklah Kita beri dia waktu 2 menit 2 menit kemudian Aku ingin melihat trik apalagi yang dia miliki untuk mengubah akhirnya Akhirnya sudah ditentukan Yaitu kematian Sejak saat kau menyinggungku Kau sudah mati Menceraikanmu benar-benar keputusan yang paling tepat yang pernah ku buat dalam hidupku Lihat dirimu sekarang Hanya menjadi alat untuk tidur dengan orang lain Identitasmu direndahkan menjadi debu Dan kau bahkan tidak memiliki harga diri Kau benar-benar membuatku muak Aku juga tidak mengerti bagaimana orang sepertimu masih memiliki keberanian untuk hidup Tidak punya uang Tidak punya kekuasaan Hidup seperti kecoa di sudut gelap Dan kau masih berani menunjukkan wajahmu di depan umum Bagaimana mungkin kau tidak merasa malu Kau-kau Hentikan Ceo Sia 2 orang ini pantas mati Tenang saja Aku ini orang yang selalu membalas dendam Mereka tidak akan bisa lari Aku ingin mereka Satu persatu Berlutut di depanku Memohon ampun Lelucon Aku Leng Suesiu Akan bersujud dan meminta maaf padamu Sudah 2 menit berlalu Bagaimana Mana pendukungmu jangan bilang kamu hanya mengulur waktu Bahkan jika kamu mengulur waktu sampai sekarang Itu tidak akan mengubah nasib burukmu Ayah Aku ingin wanita ini mati Orang-orang Saya datang terlambat Mohon maafkan Ceo Sia Kenapa kamu Angkat kepalamu Beritahu Yuchen dan Leng Suesiu siapa aku Apa maksudnya ini Apa yang kamu lakukan Kita semua salah Dia adalah Siaran Dia adalah Ceo Sia Apa Nggak mungkin dia pasti bukan Siaran Dia Siaran Chen Xing adalah adik kembarnya Apa Chen Xing beneran punya kakak perempuan yang Ceo Kita semua salah Dia memang Pasia Dia adalah pemimpin perusahaan Musia Dia adalah Siaran yang terkenal itu Dan Chen Xing adalah adik kandungnya yang tak terbantahkan Pasia Saya tergoda oleh wanita jalang itu Dari awal sampai akhir saya tidak melakukan apa-apa Pasia Mohon jangan permasalahkan ini denganku Kamu beneran Siaran Adikmu tidak ada di sini Kamu punya adik perempuan bernama Chen Xing Chen Xing adikmu Aku sudah menghancurkan wajah Chen Xing Aku juga sudah membuat Pasia marah Apa yang sudah kulakukan Apa yang sudah kulakukan Aku tamat Keluarga Leng juga tamat Pasia Hari ini juga aku akan mengusir Leng Sueisiu dari keluarga Dan mohon Pasia Berikan keluarga Leng kami kesempatan untuk hidup Tadi keluarga Leng mau memukuliku sampai mati Kan Aku salah Yang mulia Tolong maafkan aku kali ini Aku rela menjadi sapi atau kuda untukmu Bawa Leng Sueisiu ke depan rumah sakit adikku Dan bersujud setiap langkah sampai ke kamar rawat adikku Sampai adikku sadar dan bersujudlah untuk meminta maaf padanya Baik 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 Asalkan kamu memberikan keluarga Leng kami kesempatan untuk hidup Aku janji Aku bisa melakukannya Kamu Pasia Kamu beneran siaran Aku salah Aku tidak seharusnya melakukan itu Aku salah Aku tidak seharusnya melakukan itu Aku salah Aku tidak seharusnya melakukan itu Xia Zong Aku salah Percayalah padaku Aku tulus pada Xing Xing Semuanya salahnya Wanita jahat ini Dia yang menggodaku Kau Pria ini kau hanya menggodaku karena aku punya uang Aku serius pada Xing Xing Percayalah padaku Serius Saat kau membantu Leng Suwesu mengikat adikku Melihat Leng Suwesu merusak wajah adikku Bahkan bersekongkol dengan orang lain untuk memaksa adikku minum Mendorong adikku sampai gegar otak dan meninggalkan penyakit Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu juga tulus sama dia Semuanya karena mereka yang maksa aku Aku terpaksa Oke Karena kamu bilang kamu mencintai adikku Aku tanya padamu Beranikah kamu mati untuk adikku Aku berani Aku berani Omong kosong Semua orang juga bisa ngomong Zhang Tianqiang Berikan benda itu padaku Pistol ini cuma ada satu peluru Kalau kamu berani Tembakan ke dirimu tiga kali berturut-turut Kalau kamu gak mati Aku bakal sparing nyawamu Tapi kalau kamu mati Anggap saja sebagai penebusan dosa untuk adikku Dan dosa Leng Suwesu dan orang-orang ini Aku anggap selesai sampai di sini Berani gak? Gimana? Gak berani lagi Tadi kamu terlihat tulus sekali Kupikir kamu beneran Ternyata kamu cuma munafik Kamu terus-terusan menghina adikku tanpa henti Padahal sebenarnya orang yang paling menjijikkan adalah dirimu sendiri Kamu selingkuh saat sudah menikah Main gila sama anak orang kaya Itu namanya tidak setia Kamu hanya melihat saja mertuamu sampai berlutut memohon karena masalah ini Ikut terseret masalah tapi kamu bersikap masa bodoh Itu namanya tidak berbakti Kamu membiarkan orang lain merendahkan istrimu Chen Xing Bahkan ikut-ikutan menyiksanya Sungguh kejam Itu namanya tidak berperih kemanusiaan Dan sekarang Demi hidupmu sendiri Kamu berbohong tanpa henti Tidak punya nyali dan tidak punya harga diri Melihat pacarmu yang sekarang begitu menderita Tapi kamu tidak mau mengucapkan sepatah katapun untuknya Itu namanya tidak punya hati nurani orang yang tidak setia Tidak berbakti Tidak berperih kemanusiaan Dan tidak punya hati nurani Sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini Kamu bahkan dengan lantang mengatakan mencintai adikku Cintamu benar-benar memuakkan Bukan aku Aku bukan orang seperti itu Benarkah? Kalau begitu tembak buktikan padaku Masih ada dua tembakan lagi Aku tidak berani lagi Cuma gitu doang Pengecut Aku bukan pengecut Aku juga bukan orang yang tidak setia atau tidak berbakti Aku terpaksa Aku dipaksa oleh keadaan Kalau begitu menurutmu Banyak orang di dunia ini yang hidup dalam kemiskinan Apakah mereka semua harus bertindak seperti dirimu? Melakukan hal-hal kotor seperti dirimu baru bisa bertahan hidup Kalau kamu memang tidak berani Lebih baik diam saja Zhang Tianqiang Bawa orang ini Jangan Aku yang tembak Aku yang tembak Tinggal satu tembakan terakhir Setelah tembakan ini Aku akan mengampuni nyawamu Dan keluarga Leng juga bisa selamat Tuan Mudayu Semua ini karena ulahmu Tinggal satu tembakan terakhir Aku salah Aku salah Seharusnya aku tidak dibutakan nafsu Seharusnya aku tidak selingkuh dan memperlakukan sing-sing seperti itu Aku hanya ingin hidup Aku hanya ingin hidup Bukan Beraninya kau Semua ini karena kau paksa aku Pasia Siaran Sekarang pistol ini di tanganku Siapapun yang kuinginkan mati Dia harus mati Bahkan jika kau adalah pasia yang hebat itu Hari ini Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf Kau juga harus mati Yu Chen Beraninya kau Yu Chen Apa kau mau menyeret keluarga Leng ke dalam masalah ini Apa urusannya denganku Aku hanya ingin hidup Aku hanya ingin hidup Aku ingin hidup lebih baik Lebih bebas Apa salahku Apakah aku salah Apa aku salah Salahkan saja Chen Xing yang tidak berguna itu Kalau saja dia tidak sebegitu tidak bergunanya Untuk apa aku mencarinya Seandainya Chen Xing adalah siaran Aku tidak akan berselingkuh dalam pernikahan Sayangnya Dia bukan Dia hanyalah sampah Semua konsekuensi ini pantas dia dapatkan Dia pantas mendapatkannya Cheo Xia Tembak-tembak aku Kau pikir aku tidak berani Orang jujur jika didorong sampai batasnya Akan melakukan apa saja Hari ini Antara kau dan aku Hanya satu yang bisa hidup Di dalamnya kosong Benar Kosong Sayang sekali Kamu tidak berguna Tidak punya nyali Tidak punya tekat Tidak Tentu saja aku tidak akan membunuhmu hari ini Anggap saja aku mengampunimu Saat adikku siuman nanti Aku akan membawa kalian semua ke sana Berlutut di depan kamar rumah sakit adikku Dan bersujud untuk meminta maaf padanya Awasi mereka baik-baik Jangan biarkan mereka kabur Bye Ceo Xia Kalau tidak pergi sekarang Akan terlambat Ada apa? Kenapa tiba-tiba menyuruhku kembali ke luar negeri? Berita tentang adikmu yang terluka dan dirawat di rumah sakit Entah bagaimana bocor Tiga direktur grup Setelah mendengar berita itu Mengira anda sakit parah dan terus meminta untuk bertemu dengan anda Dan mereka diam-diam bermain api Menyebabkan nilai pasar perusahaan kita menguap 300 miliar Kakek dan ayahmu segera turun tangan untuk mengendalikan situasi Kakekmu langsung dirawat di rumah sakit karena terlalu cemas Ayahmu sendirian tidak akan bisa mengatasinya Ternyata kakek sakit Pantas saja kamu terburu-buru menemuiku Baiklah Kalau begitu Kita akan segera mengadakan rapat pemegang saham online darurat Untuk menstabilkan situasi Ceo Xia Gawat mereka sudah tiba di dalam negeri Sekarang ada di depan pintu cabang Dan di depan gerbang perusahaan Banyak investor dan wartawan berkumpul Ini Aku rasa ada pengkhianat internal yang tidak bisa menahan diri lagi Sebelum aku kembali ke China Aku selalu merasa ada yang tidak beres dengan perusahaan Tapi aku tidak menyangka kali ini Dengan memanfaatkan insiden adikku yang sakit Secara tidak sengaja akan mengungkap pengkhianat internal itu Bagus Karena mereka adalah domba yang menyerahkan diri Tidak ada alasan untuk menolaknya Karena mereka berani bertindak Aku juga berani menghabisi mereka Ayo, pergi ke cabang Kepulangan kita ke China yang tiba-tiba ini Pasti akan membuat Zhang Tianqiang lengah Bahkan jika dia mengatur pertemuan dengan Ceo Xia sekarang Itu sudah terlambat Aku sudah lama menunggu grup ini mengalami masalah Tidak disangka Ceo Xia sendiri yang sakit parah Dan dirawat di rumah sakit Aku melihat sendiri dia dirawat di ruang perawatan intensif Tidak mungkin salah Tenang saja Setelah hari ini Perusahaan Musia akan menjadi milik kita Kedepannya kita harus saling membantu Itu wajar Kalian berdua Selama kita bersatu Siapa yang berani macam-macam dengan kita Sekarang Wartawan sudah berkumpul Investor juga sudah datang Hari ini Bahkan jika Zhang Tianqiang datang Dia tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik Perusahaan Musia sudah ada di tangan kita Pengusaha jahat tidak bermoral Kembalikan uang hasil jeripaya kami Kami menuntut penjelasan Aku percaya pada perusahaan Musia Makanya aku membeli saham Sekarang perusahaan Musia kalian tiba-tiba sahamnya anjlok Membuatku kehilangan begitu banyak uang Kembalikan uangku CEO Sia Bolehkah saya bertanya Apakah anda CEO Sia Bolehkah saya bertanya Apa yang ingin anda katakan tentang kejadian hari ini Mengapa perusahaan Musia tiba-tiba kehilangan begitu banyak uang Apakah perusahaan Musia akan bangkrut Minggir Minggir Kembalikan uangku Hari ini ada begitu banyak investor di sini Apakah kalian tidak punya penjelasan Apakah orang-orang dari perusahaan Musia tidak berani diwawancarai Mau memukul orang Semuanya Akulah CEO perusahaan Musia Siaran Kamu adalah CEO Sia Kembalikan uang hasil jeripayaku Kembalikan uang hasil jeripayaku Kembalikan uangku Kembalikan uangku Semuanya Harap tenang Uang kalian semua akan kembali Masalah ini terjadi sangat tiba-tiba Tapi percayalah Perusahaan Musia jelas jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan Dan tidak akan bangkrut karena ini Harap tenanglah Kami tidak percaya Aku tidak percaya Kembalikan uangku Zhang Tianqiang Cepat kirim truk uang ke sini Tenangkan semua orang Bye Kenapa CEO Sia baik-baik saja Bukankah CEO Sia dirawat di rumah sakit Bukankah kalian ribut ingin menemuiku Aku di sini Katakan saja apa yang ingin kalian katakan Karena kalian tidak mau bicara Biar aku yang bicara Kalian Serigala berbulu domba Ambisi kalian sudah jelas mempermainkan saham perusahaan Menyebabkan perusahaan rugi 300 miliar Uang ini Aku akan mengambilnya kembali dari kalian semua Sebelum kembali ke negara ini Aku telah menyelidiki pengkhianat perusahaan Tidak disangka Kalian benar-benar membuatku bangga Ternyata tidak ada satupun dari kalian yang tulus padaku Kembali ke negara Bukankah kau di luar negeri Bagaimana mungkin Aku melihatmu di rumah sakit Saham apa yang kamu bicarakan Apa maksudnya aku tidak mengerti Pas ya Omong kosong yang baru saja saya katakan itu tidak jelas Anda pasti tidak mendengarnya dengan jelas Kan Orang yang Anda lihat di luar negeri itu memang terlihat persis seperti saya Tapi sayangnya Dia adalah adik perempuan kandung saya Kamu punya adik perempuan Ini tidak mungkin Zhang Tianqiang Bawa kontraknya kemari Aku tidak mau repot-repot bicara dengan orang-orang ini Baik Ini adalah perjanjian pengalihan saham Ketiganya silakan tanda tangani di sini Mulai sekarang dan seterusnya Kalian tidak akan memiliki hubungan apapun dengan Musia Group Saham kalian kebetulan dapat menutupi kerugian perusahaan Selama kalian menanda tangani ini Aku tidak akan membicarakan apapun tentang saham Pas ya Apa maksudmu Uang yang hilang dari perusahaan semuanya karena sikap keras kepalamu Kamu ingin kami menjadi kambing hitam Kami tidak mau Kudengar CE OSIA itu licik dan kejam Dan setelah bertemu hari ini Memang benar begitu Tindakanmu ini Tidakkah membuat kami merasa kecewa Kamu ingin kami menanggung kesalahan ini Kamu melakukan ini Jelas-jelas masalahnya disebabkan olehmu Tetapi kamu ingin kami yang disalahkan Tidak mungkin Kami tidak akan menanda tangani kontrak ini Sekarang di luar sana beredar rumor bahwa kamu tidak layak untuk mengelola perusahaan Berita tentang kamu yang Tidak bermoral Sudah lama tersebar luas Aku sarankan CE OSIA untuk menilai situasi dan menyerahkan perusahaan kepada orang lain sesegera mungkin Saat ini Kakehmu sudah dirawat di rumah sakit Kamu tidak bermoral Ayahmu tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan Kami sudah memikirkannya dengan matang Dan kami bertiga bersedia membantu Perusahaanmu SIA sangat penting bagimu Kamu mundur selangkah Kami akan membiarkanmu duduk di posisi CEO perusahaan Tapi posisi ketua dewan direksi harus diisi oleh kami bertiga Aku benar-benar meremehkan kalian Ternyata yang kalian inginkan bukan hanya saham perusahaan Melainkan ingin mengambil alih seluruh perusahaan Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku datang ke sini tanpa persiapan apapun Kami melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri Kalau begitu aku tidak mengerti apa yang kamu katakan Orang seperti apa kalian Aku lebih tahu daripada siapapun Aku sudah memberi kalian kesempatan Jika kalian tidak mau mengatakan yang sebenarnya Zhang Tianqiang Serahkan bukti mereka melakukan korupsi Penyuapan Penjualan dokumen perusahaan secara ilegal Dengan sengaja menghasut pemegang saham yang menyebabkan harga saham anjlok di depan mereka Biarkan mereka melihatnya sendiri dengan jelas Kalian tidak bermoral Jangan salahkan aku karena tidak adil Aku sudah memberi kalian kesempatan Jika kalian tidak menghargainya Tunggu saja untuk di penjara Kami hanya bercanda denganmu Dia sedang menguji Benar, benar, benar C. E. O. Sia Kamu telah melewati ujian Kamu sangat cerdas Kamu dapat melihat banyak hal hanya dengan sekali pandang Ya, ya, sekarang Hanya ada dua jalan di depan kalian Entah menandatangani kontrak Atau berkemas dan masuk penjara Pikirkan baik-baik sendiri Berdasarkan informasi yang diperoleh Musia Group telah kehilangan 300 miliar hanya dalam waktu semalam Alasannya masih diselidiki Hanya saja tidak tahu apakah Musia Group akan runtuh karena ini Siaran bangkrut Bangkrut bagus Wanita jalan ini Pembalasanmu telah tiba Tuanmu sudah bangkrut Cepat enyahlah Kalian tidak berhak memenjarakan kami Buka untukku siapapun yang menghalangiku Kau mau siapa mati Jangan kira aku tidak tahu kalau kau sudah bangkrut Kau tidak punya kemampuan itu lagi sekarang Musia Group hanya kehilangan 300 miliar Itu bahkan bukan luka ringan Kau senang apa Itu 300 miliar Fuzimo Beritahu dia berapa banyak uang yang aku keluarkan di pelelangan hari itu Sepertinya puluhan triliun dolar AS Aku lupa Apa? Yu Chen Semangat hidupmu benar-benar kuat Sepertinya pelajaran hari ini belum cukup untuk membuatmu tidak punya tenaga untuk menggonggong di sini Orang-orang Patahkan kakinya Tidak Kamu-kamu tidak akan mati dengan tenang Ceo Sia Ceo Sia Mereka sudah menandatangani kontrak Ada satu berita lagi Kondisi adikmu sudah membaik Sekarang penampilannya sudah pulih Dan ada tanda-tanda dia akan sadar Oh ya Kakehmu ingin berbicara denganmu Sia Oran Pepatah mengatakan Orang yang akan mati Kata-katanya juga baik 20 tahun yang lalu Aku membuat keputusan yang salah yang menyebabkan ibumu dan kamu berpisah Aku juga akan segera meninggalkan dunia ini Aku hanya ingin bertemu adikmu dan ibumu sekali lagi Untuk meminta maaf kepada mereka Kakek Aku akan segera membawa ibu ke luar negeri Kita sekeluarga akhirnya bisa bersatu kembali Sia Oran Dengarkan kakek Kakek tidak tahan lagi Kalian harus hidup rukun di masa depan Sampaikan permintaan maafku kepada ibumu Kakek Aku akan segera kembali Aku berhutang pada Sing Sing Aku masih punya aset Kontraknya sudah diserahkan ke pengacara Ketika Sing Sing bangun Beritahu dia bahwa kakek berhutang padanya Kakek Aku segera kembali Krisis perusahaan ini hanya kamu yang bisa tangani Kakek sudah tidak kuat lagi Bawa mereka keluar negeri untukku Suruh mereka berlutut di depan ranjang adikku Sampai dia bangun Akan lebih menarik lagi Kalau Sing Sing sampai membuka matanya Nona Chen akan segera bangun Mulai sekarang panggil dia Nona kedua Dia juga anggota keluarga Sia Benar Bagaimana keadaan Sing Sing Bu Dia sudah hampir pulih sepenuhnya Ibu tenang saja Dia akan segera sadar Pemakaman kakekmu akan diadakan di rumah Kita akan pulang bersama setelah Sing Sing sembuh Oh iya Orang-orang itu sudah dibawa kemari Tentu saja sudah Kalau begitu suruh mereka bersujud Setiap langkah mulai dari gerbang rumah sakit Untuk menemui adikku Kontrak yang dikatakan kakek sebelumnya ada di sini Setelah kamu bangun dan menandatanganinya Kamu akan menjadi bagian dari Musia Group Selama kamu mau Kita berdua bisa mengelola Musia Group bersama Cepatlah bangun Setelah Sing Sing sembuh Keluarga kita akhirnya bisa benar-benar bersatu kembali Selama bertahun-tahun Tuan-tuan sudah pikun Dan aku juga tidak berdaya Masalahnya sudah berlalu Untuk sisa hidup kita Aku, kamu, dan kedua putri kita pasti akan hidup bahagia bersama Pasia Mereka sudah sampai Chen Sing Maafkan kami Kami salah Adikku Kamu dengar itu Kakak sudah membalaskan dendammu Orang-orang ini sudah masuk daftar hitam Musia Group Kedepannya Tidak akan ada perusahaan yang mau mempekerjakan mereka lagi Sing Sing Chen Sing Kakak Kamu sudah bangun Aku selalu sadar Hanya saja tidak bisa membuka mata Aku tiba-tiba terbangun tadi Sepertinya aku mendengar suara Yu Chen Kamu masih mencintainya Yu Chen Ternyata benar kamu Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi Chen Sing Beri aku kesempatan sekali lagi Aku tidak akan pernah bersama dengan orang sepertimu Yang hanya tahu bagaimana menjilat orang lain Aku adalah putri dari keluarga Xia Sedangkan kamu hanyalah orang biasa Jadi Kamu tidak pantas untukku Beri aku kesempatan Terima kasih.